Alhamdulillah 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 Kepala Bidang Program SMA Islam Palazza 19 Ceracas Bapak Ibu Karyon Serta Security SMA Islam Palazza 19 Ceracas Serta yang senantiasa Kita doakan selalu Dan kita banggakan selalu Yang sudah tahun ini bergabung Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid Kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024 Insya Allah Nanti juga akan bergabung Tamu dari Undangan yaitu Jajaran dari PSI Serta Kospi Jasa Bapak Ibu hadirin semua Apa kabar hari ini Alhamdulillah Luar biasa Senang rasanya tentu pujikan Dan syukur Bapak Ibu Yang maha pengasih Tak pilih kasih Yang maha penyayang Tak pandang sayang Yang insya Allah kasih sayangnya Diadaan terbilang Atas rahmat dan karunianya Kita bisa sama-sama Meringatkan Meringatkan langkah kaki kita Memudahkan jalan kita Untuk bisa Sama-sama bertetap muka Bersilaturahmi Dalam acara Yang sangat kita tunggu-tunggu Yaitu Pertemuan awal tahun Orang tua murid kelas 10 Tahun pelajaran 2023-2024 Bertempatkan pada Hari Sabtu 5 Agustus 2023 Tepat pada 18 Muharra 1445 Hijriah Semoga acara ini Berjalan dengan lancar Dan tentunya Menjadi jalan kebaikan Serta pahala untuk kita Senantiasa mempersiapkan Merancang masa depan Anak-anak kita ke depan Amin Ya Rabbal Alamin Hadir Yang dimuliakan Allah Tak lupa juga Tentunya kita Senantiasa Bersolamat Kepada Junjungan Alam Taulah Dan manusia Rahmat seluruh alam Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Semoga kita Senantiasa Istiqamah Dalam menjalankan Sunnah-sunnah Dan Kita tergolong Mendapatkan syafaati Yang akhir nanti Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Hadir Tak kenal Maka Tak sayang Di depan Insya Allah Saya ibu silah Akan membantu Kegiatan Pertemuan orang tua Hari ini Adapun susunan acara Hari ini Adalah Pembukaan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Al-Azhar Mars GPA Ibu Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Doa Sambutan Pengaparan program Tanya jawab Serta penentu Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Untuk itu Marilah kita Sama-sama Mengawali Kegiatan Yang sangat mulia ini Dengan sama-sama Membaca Bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Adalah Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Mars Al-Azhar Dan Mars GPA Ibu Yang akan dipandu Oleh yang terhormat Ibu Esti Ferulita Sari MPD Kepada Ibu Kemudian Persilahkan Hadirin Di momen untuk berdiri Tengah 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 Kita Orang Terima kasih. 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 Syriah Harmonis MSI, ini ibu-ibu dibilang berikutnya kita ya. Insya Allah tentang jadwal, tentang lompat akademik, tentang biologi, material jadwalnya. Terima kasih Ibu Her, ya. Padahal belum disuruh kembali lagi ya. Ya udah, nggak wapak-wapak usut. Saya belum lihat, udah mudah nggak ada, gitu. Berikutnya adalah bidang kemuridan. Bidang yang suka disutai oleh murid-murid kita. Karena urusannya murid ini, Bapak Muhammad Iqbal, SPD. Beliau ngurusin eskul, ayo bunda ya. Ngurusin apa lagi? Lompat Oasis, pemuka, lompat-lompat non-akademik, lah gitu ya. Dan beliau pengampu mata pelajaran geografi. Juga, Alhamdulillah, tahun ini beliau juga dipercaya oleh penelitian geografi internasional yang nanti akan lompat di Bandung. Terima kasih Ibu Her, ya. Tanggal berapa? 10-13 khusus. 10-13 khusus. Salah satu guru dari SMA AS11 diberikan kepercayaan untuk menjadi atau mengikuti ajang internasional geografi di Indonesia. Kalau yang lain mah di luar di Indonesia ya? Kalau di Indonesia, di luar Jakarta ya? Terima kasih, Pak Iqbal. Bila juga yang membimbing Olimpiade Geografi murid-murid kita, hingga sampai nasional. Bapak Ibu, selanjutnya adalah Bidang Bimbingan Fenseling, BK. Nah, ada dua guru ya, yaitu ada Pak Pulung koordinatornya. Jangan sampai ketimbangan pulung, Pak. Sebenarnya gini, Pak. Engap, ini. Terus berikut kantorannya adalah Ibu Hasila. Kebetulan kelas 10 Pak Didi izin saya, BK-nya Pak. Nah, BK-nya untuk Pak 10, Ibu Hasila. Koordinator BK-nya adalah Pak Pulung. Terima kasih Pak Pulung dan Ibu Hasila. Berikutnya adalah Bidang Siar atau Publikasi lah gitu, Bapak Ibu. Dan di atas 19, yaitu Bapak Agung Prayogo SPT. Bapak Agung Nugloho, Bapak Agung Nugloho, itu kan? Bapak Agung Nugloho, kalau tadi pulung Prayoglu, Oh ini, Bapak Agung Nugloho SPT. Nah, beliau ini serba tahu Bapak Ibu. Mirip Dukun, Pak. Tentang sebelum kejadian hari ini, dulu sangat tahu. Karena ngajarnya sejarah, Bapak Ibu ya. Jadi sejarah itu kan udah mandul, gitu ya. Itu koordinator Sial dan TV Alpsas. Jadi kalau Bapak Ibu mau protes tentang tayangan di Youtube, di apa lagi Pak? Di IG ya? Di IG, terus? Di TV, belum? Oh di Facebook, beliau bisa diprotesnya gitu, Bapak Ibu ya. Pernasnya belum masuk-masuk, karena kita akan bulan Lapa doang. Kita tuh, Bapak Ibu setelah bulan full mungkin, eh, sampai setengah bulan? Setengah bulan full, itu ada semakan live Youtube, gitu ya. Nanti kalau misalkan ada bulan bagus, tinggal protes aja. Terima kasih, Pak Agung ya. Terima kasih, Pak Agung. Berikutnya adalah, untuk bidang kejahteraan, eh, keserah, ada? Bapak Ibu? Oh lagi, Armin. Nah itu, Bapak Ibu, untuk kejahteraan Ibu Bu Ayu, Armin juga, Armin kita juga. Mungkin nanti yang akan mendapatkan WA cinta dari Ibu Ayu adalah Ayah Bunda semua. Mohon maaf, Ayah Bunda, ini sudah tanggal 10, gitu ya. Nah, barangkali dulu melaksanakan kemajubannya, saya ingatkan gitu aja Ibu Bu Ayu. Serta koordinator bidang tata usaha, itu Mas Yugi, juga ada di Admin di tata usaha. Nah itu Ayah Bunda untuk koordinator bidang, oke. Nah ini untuk wali kelas. Ayah Bunda, barangkali belum kenal dengan wali kelasnya, saya kenalkan sekarang, gitu ya, supaya kenal. Kelas 10A, Bapak Ustadz Muhammad Soleh, SHG. Nah ini yang ganteng, walaupun sudah tua, ya. Sama dengan saya sudah senior, betul-betul apa ya? Inilah. Saya 10 tahun lagi, duduk komisiun. Malah Ustadz ya Pak? Lebih tua, lebih tua. Ya beliau, menerjaan PAI apa ya? Agar pernikahan agama Islam. Insya Allah di kelas 10A. Jadi, mohon ak-katakan, ayah Bunda, yang anak-anak ini di kelas 10A, satu, dua, ya ada seribu lah ya. Nah itu, lapor aja sama beliau ya. Yang berikutnya adalah 10B, Ibu Rahmawati, SPD. Alhamdulillah. Ini masih cuti sebenarnya, cuman kita paksa aja supaya Bapak Ustadz tahu. Terima kasih. Bu Rahmawati, oh iya, ngajar kimia sampai saat ini. Setelah lulus dari IKIP sampai saat ini tetap ngajar kimia. Iya. Belum berubah. Berikutnya adalah 10C, Ibu Aryani Angcan, SPD. Beliau orang Batak. Orang Batak. Orang Batak. Orang Batak. Orang Batak. Beliau ngajar matematika. Sebelum C, ayah Bunda, maaf. Angkat-ngatakan sebelum C. Oh, dua ratus. Banyak lah ya. Nah, berikutnya, Padais, SPD. Ini nama yang paling singkat dan singset. Da'is. Guna gitu aja. Oh, yuk. Kalau dipanjangin, da'is. Guna lah. Panjangannya ya. Beliau pengajar PPKM. Ya. Kalau 10C, ayah Bunda, dah? Bagus, banyak lah ya. Dua ratus, gitu. Nah, terakhir, 10C, Ibu Esti, Veluita Sari, MPD. Beliau guru musik. Guru musik, ya. Guru musik, ya. Bukan logis, ya. Guru musik. Seminya semi musik. Nah, jadi itu, Bapak Ibu, karena kita di bahasa 10 ada 5 kelas, ya. Sehingga kita jumlah anak dibagi 5 kelas. Ayah Bunda semuanya, untuk berikutnya adalah, karena Ayah Bunda sudah diundang, Ayah Bunda diundang ya, diberi survei juga oleh Adi yang Pak Iqbal tentang esra krikuler, maka saya akan kenalkan juga siapa saja para pembina eskul. Para pembina eskul itu diantaranya, satu lagi, eh, yang sudah berdiri, maka saya. Yang pertama adalah Ibu Esti, Veluita Sari, yang tadi, wali kelas 10E, itu yang diikutkan atau dibidangnya adalah eskul BEM. Jadi, yang senang ikut eskul BEM, anak-anaknya pasti nanti dilatih oleh Ibu Esti, Veluita Sari. Terus, ada eskul wajib, dikit-kit, Pak Ibu. Artinya tidak boleh kita suka-tidak suka, harus. Ada dua. Yang pertama, Pramuka. Pembinanya adalah Panais, tadi 10D, sama Ibu Aryani, 10C. Nah, beliau pembina Pramuka kita, serta ASPD. ASPD, ASPD apa sih? Al-Adhar Sedi Peladiri, ya. Al-Adhar Sedi Peladiri, silahkan Bapak Cepri Cahyadi, MPD, ke depan. Ini pembina ASPD kami, ya. Dan Ibu Rahmawati, SPD. Yang satu bisa ASPD, yang satu enggak. Jangan menganggap yang itu bisa silap, enggak. Bisa-nya lari doang. Kalau yang ini, benar. Guru ASPD, karena beliau juga guru olahraga. Tapi guru olahraga apa, kayak pemain, ya Pak? Makasih, Pak Zedik, ya. Berikutnya adalah Panahan. Nah, Panahan dipindangi olahraga atau dipemindahnya adalah Bapak Agus Salim, SHI. Nah, Bapak Agus Salim. Nah, ini beliau. Bapak Agus Salim, SHI. Nah, ini untuk pembina Panahan. Ya, nanti kalau ada apa-apa tentang Panahan, tanya beliau. Makasih, Pak Zedik. Berikutnya adalah Tari Tradisional. Pembinaannya adalah Ibu Ires Tufwana. Silahkan, Bu Ires, ke depan dulu. Nah, ini Ibu Ires Tufwana. Pembina Tari Tradisional. Makasih, Bu. Berikutnya adalah Robotik. Bembina oleh robot sendiri, ya. Saya, alhamdulillah, Bu. Saya membina robotik juga, ya. Di hari Jumat, alhamdulillah ada 20. Jumat 0-nya nggak ada, cuma 2 hampir, ya. Sebenarnya robotik berdata. Itu dengan saya, hari Jumat. Berikutnya adalah desain grafis. Tadi, Pak Agung, ya. Ya, yang di atas. Sudah ke depan. Nah, berikutnya adalah KIL. Kelompok, ya, dunia, remaja. Silahkan ke depan. Ibu Sri Yuni Artati, MPD. Nah, ini Ibu Yuni, ya. Berikutnya, Makasih, Bu Yuni. Eh, Bas... eh, Bas Kibra. Pas Kibra, ya. Pak Sendi Gonyawan. Ya, Tansir tadi, Bapak Ibu, ya. Bapak Tansir juga, selain Tansir, beliau menjadi pembina Pas Kibra. Ibu. Untuk Pas Kibra, Bapak Ibnu Ripa Saputra. Nah, silahkan Bapak Ibnu, belum ke depan. Ini Bapak Ibnu Ripa Saputra. Beliau guru Tavis, Bapak Ibu. Jadi, menghafal Quran dengan nyanyi atau lagu beliau. Juga ekonomi, sebenarnya. Ekonomi juga, ya. Nanti Bapak Ibu tanya aja, anak-anaknya, ya. Udah belajar Tansir sama belum. Eh, dikasih dulu, benar nggak, Pak? Ekonomi. Oh, ekonomi, ya. Makasih, Pak Ibu. Futsal ke Bapak Muhammad Iqbal, ya, koordinator kemuridan yang tadi. English Club, English Club, English Club, Bapak Artika Akbar Kurnianto, ini Mister dari Belanda, ya. Belanda Sholok, kayak gini. Nah, beliau megang English Club, serta beliau emang English Teacher, ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Baja. Terus, foto, Nabi. Nah, Ibu Putih Harapan. Ya, kalau Ibu ada cara wedding, ya barangkali mau weddingan pagi, gitu lah. Beliau tinggal diundang. Gak apa-apa beliau mau lihatnya, tapi dipatau terus. Itu, foto, Nabi. Wah, ngajar bahasa Indonesia. Wah, ngajar bahasa Indonesia. Terus berikutnya adalah, Seni Baca Al-Qur'an. Wah, ini ada masternya di sini, ya. Bapak Haji Mawrik Allah, ini bari orang juga, kori, nasional dan internasional. InsyaAllah, akan meminta ekspektif juga di kami. Tapi peminta gurunya adalah, yaitu, Yir Bapak Ustadz Hernan Shah. Berikutnya adalah, bulu tangkis. Alhamdulillah, namanya sudah dapat jualan nih, tahunan jalan baru. Bapak Ustadz Bagus Azri Payoga SHI, ya Pak? Ya, Sapa SHI? SH. Bayoga I, ya. Oh enggak. Beliau juga sebenarnya bertahkis sebenarnya. Bapak Ustadz Bagus Azri Payoga SHI, jadi hati lah. Jangan nyangka, bulu tangkis itu enggak bisa ngapa-ngapain. Bapak ini tuh, bahut hutan, jalan, camping, bulu tangkis, alhamdulillah, jago, gitu. Jadi, pembina mereka melatih, gitu ya. Kadang-kadang dia hanya ditakit sama anak-anak. Enggak usah enggak apa. Enggak usah, enggak usah ditakit sama anak-anak. Makasih ya? Bolak tangan. Ayah Bunda pernah, bolak tangan. Saya juga baru tahu ini, enggak tahu ada bolak tangan, ya. Itu Bapak Bunga Sukron, yang tadi kemas jidat, ya. Jadi beliau juga tidak hanya olahraga renang, beliau punya sertifikat nasional renang, pelatih renang. Barangkali Ibu pernah lupa dengan foto kalah, melatihkan juga kelembangan sertifikat nasional, pelatih renang. Diakui sama renang internasional. Begitu juga ada remaja pesjid. Begitlah. Jadi anak-anak yang suka diuntikin, tidak diuntikin. Silahkan Ustaz M. Al-Habib Yusron, SPD. Walaupun ya ini Habib, tapi bukan kerunan Habib. Anak semuanya bercita-cita jadi Habib, gitu ya. Dari Al-Habib, ya. Terima kasih. Boleh juga bahasa Arab, semuanya jadi Habib bener. Nah, terakhir, tukang cuap-cuap di depan mikro pun, ya, mau jadi MC, mau jadi penyar, yaitu Broadcasting. Ibu Harsila Harman. Sudah pantas beliau ya, tadi ya, pembukaan MC-nya oleh Ibu Harsila. Karena beliau juga pembina Broadcasting sekolah kita, ya. Terima kasih Ayatullah dan Bapak Ibu Guru semuanya. Rasanya masih ada yang belum saya perkenalkan, diantaranya adalah Ibu Wakil Tempel Sekolah, Ibu Utami Aditya Lipsi. Bu, berdiri, Bu. Bu, berdiri. Bu, berdiri. Oh, ya. Beliau pengajar matematika, ya. Jadi luar biasa, ya. Wakil Masa Pola, yang jari matematika juga, ya. Terus, yang belum saya, Bapak Pak Binyuha Piyati MPD. Nah, di depan Bu. Ayat Bu. Pak. Nah ini, pengajar matematika di kelas berapa? 12 kelas. Oh, 12 kelas. Berarti di anak-anak, ya. Kalau itu, 13 kelas saja. Oh iya. Makasih Pak Ben. Terus, Ibu Anies Setia Mingusi. Ibu kenal Anies Marsewan. Itu penyanyi dangut. Nah kalau ini, pengajar matematika, gitu ya. Tapi bisa jari dangut juga. Guru Matematika, maksud apa, Bu? Oh, 11 dan 11. Eka 10, ya. Oh, Ibu Anies. Oh, iya. Oh, iya. Makasih Ibu Anies. Dari tadi matematika. Oh, iya. Nah ini ada lagi. Yang belum dikenakan. Ibu Elvira Prosanti Aisyah. Ini guru yang paling disukai oleh anak-anak kita. Karena ngajar fisika. Jangan kencang-kencang, ngajar fisika gitu. Ini sama yang disumpai sama orang-orang. Ya. Makasih Pak Elvira. Enggak dari kelas 10 kan, Bu ya? Enggak dari Pak ya, kelas 10. Terus, ada lagi. Ibu yang paling centil. Guru ekonomi kita. Kalau ngomong udah kayak Allah aja nih. Pak Elvira Prosanti Aisyah. Ibu Femi. Roh Piani, SPDGR. Guru ekonomi. Sedikit modal, banyak. Keuntungan. Dulu keserah kita. Berikutnya. Berikutnya. Ada. Dari dunia pewayangan. Bapak Ibu ini. Krishna Wahyu Adyekwana. Ya. Bapak Krishna ada. Oh ini. Saya gak terlihat apa nih. Ini bukan kelas 13. Pak Guru ini. Guru Pika. Itu bagaimana kalau enggak. Sama kan anak-anak kita ya. Ini mah kayak sota ayahnya. Kalau kayak kelas kan gitu ya. Tapi sangat pinter Pika. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Krishna. Bapak Ibu. Juga ini. Sotara dari Pak Krishna. Wah itu. Visna Mufti. Sama lagi. Wah. Bayu Visna Mufti itu. Alias Bima. Bapak Ibu kalau di bayangkan ya. Gede kan ini. Bima juga. Guru Teika juga. Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Bima. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Berikutnya. Ada. Ustadz Padri Muhammad. Ustadz Padri. Bapak Izin. Beliau guru Tahbiz kami. Terus Dan Ustadzah. Jangan. Ini ya. Beriskan dengan kami. Ibu Ustadzah. Tati Astuti SAG. Amin. Beliau adalah guru Tahbiz kita. Terima kasih Ibu Tati Astuti. Kenapa ada Astuti-nya, beliau kalau banyak teringat sama adu Tuti Astuti. Yang dulu gua Tuti-tuti enggak gitu ya? Mungkin kebetulan. Berikutnya adalah Azkiah Mutakilar, Ustazah Azkiah. Beliau juga guru tahbis kami. Nah, terima kasih Bapak-Ibu semuanya, wali kelas dan bidang, sudah saya perkenalkan tentang keluarga SMA Islah Pelajar. Mudah-mudahan setelah diperkenalkan, ya mudah, sudah punya kontak WA atau di grup. Mudah. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa tinggal tanya aja, wali kelasnya. Ayah Bunda semuanya, merauhnya Allah. Mungkin Ayah Bunda masih ingat waktu mau ke daftar ke SMA Islah Pelajar XIX. Ayah Bunda diwawansarai oleh Bapak-Ibu guru kami dari tim PMB, yang Ayah Bunda jawab atau ditulis oleh tim PMB yang kemarahan seperti ini. Nanti ini akan dibagikan kepada Ayah Bunda semua. Dan mungkin Ayah Bunda ada yang punya pengalaman sedikit kaget dengan alajar XIX. Karena tidak semua yang kami wawansarai, itu langsung kami luluskan. Kenapa kami ada sedikit jadi sadar kami anak-anak statusnya atau kita lulus, gitu. Itu karena sinkronisasi jawaban Ayah Bunda dengan anak-anak. Jadi Insya Allah, dengan mimpihan dan mohon kepada Allah, Insya Allah anak-anak sekarang, anak-anak-anak yang sudah buat, ini akan menjadi generasi Al-Quran yang sesungguhnya. Insya Allah. Kenapa? Karena kalau sudah sepaham antara keinginan orang tua dan keinginan anak-anak itu satu sinkron, atau terjadi sinkronisasi, maka kalian itu Insya Allah lebih mudah mendidik, melatih, membinanya. pribadi kalau sebelumnya orang tua, anak-anak bisa kemejakan ditanya oleh kami. Sehingga kesimpulan kami adalah SMA ini adalah favorit untuk orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya itu dipaksa. Supaya tahu di sini. Iya, di rumah, iya iya aja Bapak Ibu. Tapi di sini berontak. Kami sendiri yang repot. Harusnya mengembangkan talenta anak-anak yang sudah dewasa dan menuju, atau remaja dan menuju dewasa. Akhirnya berontaknya dengan kami. Dengan Bapak Ibu Guru. Enggak mau membaca Al-Quran, susah sholat. Padahal sholat berhuda kasar. Tentunya maka masih molotot, gitu ya. Bumah itu sudah pedem, sudah sudung, gitu ya. Atau ngantuk, gitu. Ini mah masih molotot saja, susah kalau dulu. Mudah-mudahan Ayah Bunda, karena sudah terjadi sinkronisasi antara anak-anak dengan orang tua, tidak susahlah dalam sholat. Tidak susahlah diingatkan subuh utamannya, gitu ya. Dan Ayah Bunda insya Allah mendukung semua program yang sudah diberikan informasinya pada saat KMD. Ayah Bunda semuanya, insya Allah, kalau para program kecilnya nanti para bidang yang akan menyampaikan, silahkan ayo buka, berdiskusi, mengredisi seluruh kegiatan dan program yang akan kami lakukan selama satu tahun. Kami seperti yang ditayangkan, itu Al-Quran untuk warga masjid teknologi dan prestasi, inilah semangat kami. Jadi, berdasarkan Al-Quran, kita harus menjadi orang-orang unggul, yang sudah terus berusaha menjadi orang unggul yang sedang. Insya Allah. Terima kasih Ayah Bunda dari kami, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebekasi beli rambutan. Ini pantung Bapak Budi ya. Kebekasi beli rambutan. Terima kasih Pak Deddy sambutannya. Beri tepuk tangan dulu ya, maaf. Bapak-Ibu orang-orang murid akan terbiasa dengan ciri khas Pak Deddy, yang humoris ya Bapak-Ibu. Selanjutnya, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahru Ulung, merupakan mitra kerjasama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, berusia lebih dari 27 tahun, nanti di bulan Oktober, bergerak dan terus berinovasi mengembangkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dengan moto amanah, istikomah, ikhtiar, dan menjadi mulia. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sambutan yang akan diberikan oleh yang terhormat wakil ketua YPA Ibu, Bapak Masrul kami bahas ini SHMN. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hursila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahim. Ayah Bunda, orang tua mulit Khususnya yang adil pada hari ini Orang tua mulit kelas 10 Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Bapak Haji Mualim Abbas Dan juga Dewan Pengawas Ada Ibu Yumi Altyasari Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Adili Serta Wakil Utami Dan juga Bapak Ibu Guru Dari seluruh karyawan Puji dan syukur mari kita panjatkan Khamilatuhu Tuhan wa ta'ala Atas segala rahat dan hikmatnya Baik hikmat-hikmat Nikmat Islam, terlebih hikmat sehat Sehingga pada Hari ini Alhamdulillah Kita bisa bishnah murahmi Dalam pertemuan Awal Tahu di SMA Al-Fatih 19 Selamat jasih Selamat salam, mari kita tunjukkan Kita panjatkan pada jenis besar kita Baginda besar dari Muhammad Bapak Ibu yang kami hormati Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak dan Ibu Ayah Bunda pada Pantai hari ini Dalam pertemuan awal Tahu Insya Allah Pertemuan kita pada hari ini Berjalan dengan lancar Dan bisa menjadi wadah Untuk kita Untuk berdiskusi Dan menyamakan visi dan misi kita Terkait dengan program sekolah yang kita jalankan Kami juga atas nama Yayasan Pendidikan Al-Fatih Selamat Ruhu Cibu Guru Mengucapkan banyak terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kepercayaan Bapak dan Ibu Yang sudah memberikan amanah Menyekolahkan putra-putrinya Di SMA Al-Fatih 19 Jirancas Jadi pada hari ini mungkin sudah Memperkenalkan tentang SMA Al-Fatih 19 Jirancas Mohon izin untuk sedikit juga memperkenalkan Tentang Yayasan kami Yayasan kami adalah Yayasan Pendidikan Al-Islamarul Cibu Guru Atau yang biasa disingkat YPAN Ibu Pendiri tahun 96 Dan di tahun 97 Alhamdulillah sampai saat ini Kami sudah bermitra Atau bekerjasama dengan YP Al-Azhar Yang ada di Jalan Seseorang Harajah Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Kami sudah lengkap dalam dunia pendidikan Kami sudah mempunyai KBPK dan SD Al-Azhar 20 Cibu Guru Dan juga SMP dan SMA Al-Azhar 19 Jirancas Insya Allah kami Apa yang disampaikan oleh para pendiri Kami amanah Dan insya Allah kami komitmen dalam dunia pendidikan Bapak Ibu akan menghormati Insya Allah selainnya akan ada pemaparan program sekolah Yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Selaku orbit Baik nanti dari orbit pendidikan BK dan lainnya Dengan segala hormat tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti pertemuan pada hari ini Sampai selesai Dan juga bisa memahami program yang nantinya akan disampaikan Agar kita bisa berkolaborasi dan mempunyai sinergi Antara orang buah murid dan juga sekolah Sehingga program yang nantinya akan berjalan Bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan Kami juga berharap Bapak Ibu bisa terus mendampingi Ananda Karena kita tahu ya Bapak Ibu Saat SMA Ananda sedang menjadinya di kiri Jadi harus kita ekstra perhatikan Dan kita ekstra bimbing Agar sesuai dengan jalur yang kita inginkan Mungkin dari saya itu saja Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Semoga anak kita menjadi anak yang soleh Anak yang soleh Anak yang sukses Dan juga menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga Salam berhormat dari Ibu Ketua Mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada морaitannya Kurang lebihnya mohon maaf Wabellaitul vukur hidayah Uçalamo'ankum waakukum wa barakatuh Walau'am wa barakatuh Terima kasih kepada Bapak Wakil ketua Y TA ibu Tak lupa saya juga menyapa Ada Bapak ketua Dewan Peminat kita Bapak Haji Mu'arga Abbas Mantaan Allah binturi hayati Bapak Wuna prisoners겠� yasa barokat Selanjutnya Bapak Ibu hadirin Tiba saatnya adidah yang kita tunggu-tunggu, insya Allah yang pertama nanti kita akan menangkap langsung pemaparan yaitu jantungnya sekolah, bidang kurikulum yang insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman Ibu Hergirian Harmonis MSI kepada Ibu dipersilakan. Boleh sampai dicicit santamah paginya ya Bapak Ibu, karena kita dari pagi. Kami panggilkan juga untuk bidang lain mendampingi yaitu bidang BK oleh Bapak Tulung Prayungur SPD, kemudian bidang kemuridan Bapak Muhammad Iqbal SPD, bidang keagamaan Bapak Nurman Syukron MPD, bidang tahfiz Bapak Herdan Syah SPD, dan bidang ketahanan sekolah Bapak Sedi Kurniawan SPD untuk menemati meja panelis di depan. Terima kasih Bapak Ketua Pembina, Bapak Wakil, dan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Koordinator Bidang, program untuk segera bergabung di atas meja panelis. Materi untuk pertemuan awal tahun hari ini insya Allah nanti akan di-share oleh wali kelas sebagai bahan materi untuk kita bersama setahun ke depan mempersamai putra-putri kita. Kepada Bu Hergirian, berjalan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar 19 dan yang terhormat orang tua murid kelas 10 kami ucapkan Ahnan wasahdan. Di SMA Islam Al-Azhar 19 insya Allah selama 3 tahun ke depan kita akan bersinergi untuk mengantarkan murid-murid kelas 10 sampai kelas 12 menuju perduruan tinggi. Yang dicita-citakan. Segala puji bagi Allah, tiada pujian hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan insya Allah kita adalah pengikut beliau nanti sampai di Yaumil Tiyamah. Amin ya, Robel Alamin. Perkenalkan saya Ibu Hermi selaku koordinator bidang murid-murid dan kebetulan saya juga guru biologi. Pada kesempatan ini akan memaparkan terkait program murid-murid kelas 10. Sebelumnya, alhamdulillah murid-murid SMA Islam Al-Azhar 19 pada tahun ini diterima di perguruan tinggi sejumlah 128 murid dari 116 murid. Alhamdulillah mungkin bertanya ya, kenapa kok jumlahnya lebih dari jumlah muridnya. Ternyata alhamdulillah ada murid kami yang diterima lebih dari satu perguruan tinggi negeri. Dan pencapaian ini insya Allah kita akan terus berstrategi mendapatkan PTN terbaik khususnya di Indonesia. Dan ini berbagai jalur, nanti insya Allah ketika kita ada pertemuan di kelas 11 dan 12, kita akan lebih detail terkait strategi masuk perguruan tinggi negeri. Untuk kelas 10, di awal kurikulum ketika menyampaikan kepada anak-anak di kelas 10, kita sudah sampaikan bahwa SMA adalah jenjang yang akan mengantarkan kalian ke perguruan tinggi. Sehingga yang harus kalian punyai saat di kelas 10 adalah utamanya adalah prestasi. Karena prestasi ini akan membentuk secara langsung karakter murid-murid di kelas 10 itu, daya juang, pantang menyerah, dan sebagainya. Sehingga program murid-murid yang pertama adalah terkait program Akadri, yaitu sukses Olimpiade. Kemarin kami sudah menyampaikan juga kepada Bapak Ibu terkait program Olimpiade di SMA Islam Al-Azhar 19, bahwa murid-murid yang lolos koleksi akan menjadi duta-duta yang akan mengikuti perlombaan yang akan diselenggarakan baik oleh JPD Al-Azhar maupun oleh Dinas Pendidikan Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional. Dan ini adalah hasil tahun kemarin, Alhamdulillah SMA Al-Azhar 19 mendapatkan berbagai medali di kejuaraan Olimpiade Tingkat Al-Azhar secara nasional. Ini ada, kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, ini ada bidang Olimpiade Kimia, ada bidang biografi yang sudah mendapatkan medali perak, kemudian ada medali perunggu, bidang biografi juga, dan ada beberapa bidang yang mendapatkan nerabel atau medali di luar perak dan perunggu, ini tingkat Al-Azhar. Berikutnya Alhamdulillah, untuk pertama kalinya, pada tahun ini juga SMA Al-Azhar 19 berhasil sampai di tingkat provinsi dengan jumlah 4 murid di bidang astronomi, di bidang biologi, di bidang matematika, dan bidang informatika. Terlalu Bapak Ibu ketahui, murid-murid ini tidak hanya kelas 11, tetapi ada yang kelas 10. Sehingga sangat memungkinkan untuk tahun ini, ananda di kelas 10 juga akan menjadi ruta kami di beberapa kejuaraan lomba. Kemudian Alhamdulillah, pencapaian tertinggi untuk tahun ini, yaitu ada anandakan kawan jingga yang meraih Olimpiade Geografi di tingkat nasional, dan Alhamdulillah ananda juga berkesempatan mendapatkan BISWA Indonesia muda yang dimiliki oleh Dignas Pendidikan. Dan ini menginspirasi adik kelas 1-nya, bahwa SMA Al-Azhar 19 yang masih pada tahun ke-6 ini, angkatan ke-6 yang sekarang di kelas 12, sudah penuh dengan prestasi. Berikutnya, Bapak Ibu, program kurikulum untuk kelas 10 adalah penyelenggaraan kurikulum merdeka. Nah, perlu kita ketahui bahwa kurikulum kelas 10 sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Dan sekolah sudah penyelenggarakan kurikulum merdeka ini pada tahun ke-2. Jadi, kita sudah punya di kelas 11 yang menggunakan kurikulum merdeka, dan kurikulum K-13 untuk kelas 12. Sehingga memang kita sesuaikan dengan Dignas yang memang sudah memberikan arahan kepada kita. Didiklah anakmu sesuatu yang berbeda dengan pendidikan di zamanmu, karena mereka tercipta untuk di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu terkait apa sih bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah tahu? Oh, berarti kalau misalnya yang boleh ditanya, yang semua itu artinya apa ya Bapak Ibu ya? Baik, sepertinya kok. Oke, saya jelaskan sedikit apa bedanya. Yang pertama, siswa tidak lagi dibedakan antara IPA dan IPS. Jadi, nanti kalau misalnya bertanya kepada anak-anaknya, kamu jurusan apa nak? Mereka pasti bilang, tidak ada, saya tidak jurusan IPA atau pun IPS. Ini memang sesuai dengan kebutuhan zaman kita, zaman sekarang, bukan dengan zaman kita. Ternyata anak itu harus bisa memiliki potensi yang tidak perlu dikotak-kotakkan. Itu adalah impiannya dari masa depan kita. Kemudian, siswa tidak lagi hanya belajar atau pengetahuannya diukur dengan kognitif saja. Tetapi di sini ada pembelajarannya berbasis proyek. Makanya nanti di kelas 10, murid kelas 10 akan ada proyek profil Pancansila. Jadi, satu semester kita selenggarakan satu kali untuk semester 1, satu kali untuk semester 2. Kemudian, untuk struktur kurikulum dan capaiannya, nanti akan ada pilihan mapel di fase F. Jadi, Bapak-Ibu semuanya, di SMA itu kita ada dua fase di kurikulum merdeka. Ada fase E, itu kelas 10, kita sebutannya dulu. Kemudian, ada fase F dan F+, kelas 11 dan kelas 12. Apa bedanya? Pada fase E, mata pelajarannya itu sama ketika murid-murid di SMP. Jadi, masih ada IPA, IPS. Jadi, di kelas 10, seluruh mata pelajaran diperoleh oleh ananda. Sedangkan di fase F, nanti akan ada pilihan mata pelajaran sesuai dengan minat, cita-cita, dan karir ke depan. Nah, ini keunggulan, tidak perlu disampaikan sehingga kita akan bersinergi selama 3 tahun ke depan. Bahwa, murid kelas 10 harus sudah memiliki basis karir ke depan. Sehingga nanti kelas 11, kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi lawyer. Berarti, ngambilnya mungkin pelajarannya sosiologi dan PKI. Oh, kalau misalnya ngambilnya mau jadi dokter, oh berarti yang utama biologi dan ini. Itu jika ananda mau nanti di jalur PTN-nya menggunakan jalur undangan. Jadi, ini memang lebih ke arah pembekalan sesuai dengan minat, bakat, dan karir ke depan. Keunggulannya yang pertama, ketika kita menggunakan kurikulum merdeka, lebih sederhana dan mendalam. Jadi, ketika dipilihan mapel itu, murid tidak harus semuanya mengambil mata pelajaran minat. Ya, mungkin di zaman kita anak harus mengambil fisika, biologi, kimia, dan semuanya. Tapi, untuk di kurikulum merdeka tidak seperti itu. Sehingga lebih sederhana dan mendalam. Lebih merdeka pastinya ya Bapak Ibu ya. Karena tidak langsung kita tentukan, kalau kamu impah, kamu harus suka semuanya. Fisika suka, biologi suka, kimia suka. Tidak ya. Jadi, mereka lebih merdeka. Dan guru mengajak itu sesuai dengan tes kemampuan awal. Jadi, memang Bapak Ibu guru akan memberikan tes yang awal melihat kemampuan murid disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian, sekolah berhak mengembangkan dan mengelola kurikulum pembedajaran. Jadi, proyek sekolah menentukan misalnya kelas 10. Insya Allah nanti di tanggal 17 kita akan ada pertunjukan proyek yang pertama. Misalnya, benguji waraganya. Jadi, murid memperkenalkan permainan daerah. Jadi, mereka literasi terkait permainan daerah itu seperti apa. Mengkomunikasikan, jadi tampil di depan tidak sekadar secara kompetitif yang kita berikan seperti zaman kita. Seperti ujian tulis dulu. Dan lebih relevan pastinya karena tantangan abad 21, murid tidak hanya memiliki kemampuan knowledge yang bisa didapatkan dengan chat GPT. Tapi, mereka harus bisa mengkomunikasikan bersifat kritis dan bisa menghadapi tantangan sesuai dengan zamannya. Nah, ini kami sampaikan mungkin nanti juga ada powerpoint-nya ya Bapak-Ibu. Intinya, di struktur munikulum kelas 10, murid mendapatkan seluruh mata pelajaran sama ketika di SMP. Kemudian, untuk fase F di kelas 11 nanti, seperti yang sudah saya sampaikan, maka mereka akan mendapatkan 5 pilihan mata pelajaran sesuai dengan minat. Kemudian, nanti akan sama ketika ananda di fase F plus, yaitu kelas 12. Boleh berganti enggak, Bu? Tidak. Kalau sudah di fase F, dia tidak boleh berganti mata pelajarannya. Ini adalah contoh pengembangan kelas yang sudah kami lakukan di kelas 11. Misalnya, kelas 11 A itu pilihan mapalnya biologi, sosiologi, ekonomi, geografi. Mereka, cita-citanya kebanyakan mau menjadi seorang pabrik seperti anti-ekonomi bisa, anti-hukum bisa. Jadi, pilihannya tidak semua mapel IPA dan GPS menjadi satu, seperti itu. Berikutnya, kelas 11 B ada pilihan TIK, kemudian ada sosiologi, geografi, dan ekonomi. 11 C, seperti biologi, kimia, sosiologi, matematika lanjut. Dan 11 C dan D ini sama, fisika, kimia, matematika lanjut, dan ekonomi. Artinya, ini 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Bayangkan kalau anak-ananda tidak suka pelajaran ini dan ketemunya 4 jam per minggu dengan Bapak-Ibu gurunya. Sehingga memang di pilihan mapel ini, nanti di semester 2 Bapak-Ibu perlu pendampingan, baik dari gure bulung dan deka, dan tentunya ada support dari Bapak-Ibu berdiskusi dan berdialog dengan ananda saat menentukan pilihan mapel dan karir ke depan. Karena jangan sampai ketika anaknya mimpinya mau hukum, ternyata orang hukumnya menjadi dokter. Ini adalah program yang ketiga dari Kuri Bulung, yaitu program intensif KBM. Kita akan menyelenggarakan intensif PAS atau pengelian akhir semester di Ganjil selama 2 pekan. Karena anandakan mengikuti kertafis dan sehingga ketika kita mau ada ujian, kita perlu memanfaatkan yaitu dengan program intensif PAP. Kemudian ada program evaluasi semester, tentunya nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan rapor atau hasil laporan karena ananda akan melakukan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Kemudian yang ketiga, yaitu kami sampaikan ternyata di kurikulum merdeka itu memang tidak ada kenaikan kelas. Tetapi adanya adalah kenaikan fase. Seperti yang saya sampaikan, ananda sekarang di fase E, maka ketika nanti setelah 1 tahun, ananda akan naik ke fase F. Saran kenaikan, yang pertama, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar atau mengalami perkembangan selama di fase E. Yang berikutnya, akhlak murid nanti berkorelasi dengan tentunya bagian ketahanan sekolah yaitu BPKM. Yang ketiga, tingkat kehadiran wajib hadir, 80 persen. Dan kecuali kalau ada izin dari orang tua, mohon izin tidak disampaikan oleh murid. Misalnya, dia mau izin tapi langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu Walas gitu ya. Tetapi kita harus mendapatkan informasi ini langsung dari Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, memiliki laporan proyek profil Mijasila. Tentunya ini adalah syarat karena rapor di kurikulum merdeka harus menyertakan punya proyek. Keaktifan ekskul wajib pramuka, keaktifan ekskul pilihan, prestasi akademik ini sangat membantu untuk terkait kenaikan pasenya. Dan berkontribusi baik untuk sekolah, baik lingkungan organisasi, prestasi, dan akademik. Demikian dari kurikulum, nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti dari pembawa acara akan membuka pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Herbie. Selanjutnya bidang bimbingan konseling, yang mungkin saya disampaikan oleh Bapak Kulung Prayopo SPD di Persilakan. Terima kasih, Bu Hasilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingin menyampaikan kami dari BK, Alhamdulillah di tahun ini, BK memang kalau di SMA itu konsernya di pendampingan anak untuk menentukan bagaimana nanti ke depannya. Jika nanti prospeknya disini dilanjut, baik nanti di perguruan tinggi negeri, maupun yang nanti pindah ke sekolah-pindahan juga. Karena memang DK kami, ada saya, Pak Pulung Prayopo, memang saya mengambil di kelas 11. Kalau di kelas 10, ada Ibu Hasilah Rahman, nanti kita banyak berkomunikasi kaitannya dengan perkembangan anak dan juga anak-anak ke depannya. Kalau dilihat dari foto, yaitu foto kami, Alhamdulillah masih lengkap dua, karena memang kami lalu melengkapi mungkin ada anak putra yang tidak biasa dilanjutkan dengan ibu-ibu, nanti dengan saya, sebagainya lagi-lagi. Atau mungkin nanti dengan anak yang putri, dilihat-lihatnya nanti dengan buah silah, kalau memang nanti dibutuhkan di sesi konsultasi. Nah, alhamdulillah sekolah kita dari tahun 2016, berarti sudah 7 tahun, dan sudah meruluskan di angkatan kelima. Dari tiap tahun, kalau dari data yang sudah dikita akolah, masing-masing tahun itu mengalami peningkatan, khususnya memang di capaian perguruan tinggi negeri. Mungkin dari angkatan satu itu ada satu di tahun 2019 untuk jalur rapornya, sampai sekarang terakhir di angkatan lima itu sudah 6 anak yang memang masuk melalui jalur rapor. Nah, ini mungkin juga sebagai langkah awal di kelas 10, sebagai persiapan untuk menuju nanti kelas 12, memang salah satu indikatornya adalah dilihat rapor tadi. Itu ya, untuk memang nanti bahasanya itu jalur prestasi, atau sekarang SMDP, seleksi nasional berdasarkan prestasi itu nanti rapor semester 1 sampai semester 5, nanti itu mungkin rekaian teknis di kelas 12 misalnya. Nah, di SMA Alajat 19, terkait dengan layanan BK, memang kami beberapa layanan, salah satunya adalah layanan klasikal, yang memang kami diberikan waktu oleh 20 untuk masuk kelas, ya, satu minggu itu sampai kelas, satu jam pelajaran. Nah, ini juga sebagai, apa namanya, kebutuhan kami juga untuk asesmen BK di kelas. Memang ini menjadi, apa namanya, mencari informasi dari anak dan sebagainya ketika BK, maksudnya memang yang harus dikasih bawahi, ketika di SMA ini memang BK itu berbentuk di bidang karir, gitu ya. Jadi memang nanti untuk pembinatan, kemudian untuk penjurusan dan sebagainya, termasuk tadi yang boleh disampaikan, kaitannya dengan kurikulum berdeka pun, memang BK itu di, dalam penentuan, apa tadi, mapol dan sebagainya, memang ada empat poin yang kita pertimbangkan. Nanti kita biasanya itu ada berdasarkan bakat, minat, kemudian dari kemampuan akademik dan juga mungkin nilai rapor, kemudian rencana menjadikan tiga rakyat. Nah, ini nanti kita fasilitas juga, kaitannya nanti dengan psikotest, kemungkinan nanti di bulan Oktober atau November, kalau tidak berubah di jadwal, kita mesti kotest, kemudian nanti didukung juga dengan hasil-hasil yang memang dan menerapot dan sebagainya, untuk menuju di fase FEC, gitu ya, kalau tadi disampaikan oleh gue. Selanjutnya, nah BK sendiri memang kita concern di empat bidang, di empat bidang itu salah satunya ada bidang akademik, sosial, gitu ya, dan pribadi dan karir. Jadi, Pak BK ini beberapa program strategis yang memang kita adakan dalam setiap semester, gitu ya, dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada ada yang kelas, mungkin kemarin sudah terlaksana di kelas 10 dengan narasumber di, apa namanya? Kedinasan, Pak, karena kita terlaksa dulu sudah ada mulu akpol dan kedokteran. Kedokteran, ya, di kelas buku kemarin memang itu salah satu program kami juga, seri Aluni, biar bagaimana anak-anak ini, terutama di kelas ini, memiliki motivasi, gitu ya, karena ketika melihat kelasnya hadir, di depannya memberikan gambaran dan motivasi, itu mungkin menjadi sebuah nilai lebih untuk anak-anak kita, gitu ya, karena memang anak-anak kita juga biasanya, oh, saya mau jadi A, jadi B, jadi C, ada ke si Aluni Pak yang di sini yang sudah sebesar di bidang tersebut kita undang. Alhamdulillah, Aluni-Aluni kami juga operatif, ketika kita undang pun mereka hadir. Termasuk kemarin di kelas 12, kita undang ada 5 Aluni, yang tahun ini lulus, Alhamdulillah, mereka juga hadir, dan memang kita dalam rangka, apa, memberikan pandangan kan anak memang, nah ini lho, real gitu loh, bahwa Alhamdulillah ada Aluminya, dan silahkan kalian tanya sepuasnya, bukan berkaitan dengan Aluni-Aluni kami. Nah, ini di seri Aluni, mungkin kalau di, apa namanya, setiap selesai, kita adakan satu seri Aluminya. Nah, berikutnya, nah, ini yang berikutnya, Biasanya kita kadang-kadang juga motivasi sukses PTN. Ini kaitannya dengan kesiapan anak-anak, ini nanti di kelas 11 dan 12, untuk bagaimana sih strategi, bagaimana jalur yang PTN saat ini yang sudah berangsung, nah ini nanti kita undangkan, biasanya kita dengan Pak Amin, ini nanti juga kita adakan untuk membedah biasanya, membedah, menjawab soal dan sebagainya di kelas 11. Nah, berikutnya ini kunjungan kampus, nah ini kemarin kita kunjungan kampus, ya dalam waktu dua hari, kita ke Pakultas Kedokteran UI, untuk memfasilitaskan anak-anak yang sekarang di kelas 12, kemudian ada di ekonominya UI, dan juga teknik mesin dan fisiknya UI. Kita jadi berhubung di sana, dalam rangka tadi, selain Aluni yang hadir, kita juga memberikan, coba kita hadir dulu kampusnya, ada nggak yang tahu mungkin, di mana sih UI yang mungkin ada beberapa yang mungkin belum paham, di mana sih kampus UI, lokasinya dan sebagainya, nanti ini kita biasanya juga bisa berkembang, bisa keluar kota, di luar Jakarta dan sebagainya, terkait dengan nanti kebutuhan jurusan juga, kemudian animo. Nah, di tahun ini memang, berdasarkan data yang sudah kita ulangi itu, memang masih banyak, itu anak-anak kita di Brawidai Malam, itu hampir 20 anak. Yang kedua ada di Gundib, kemudian yang ketiga itu ada di UI. Nah, ini memang pilihan anak, alhamdulillah juga termasuk kampus-kampus yang memang kita anggap top 10 gitu ya. Nah, ini mungkin kita ngalingan kelas guru, yang pertama biasanya kita ada asesnya penjurusan dan konsultasi, ini nanti untuk ayah dan ibu, kemudian juga dengan ananda, biasanya nanti diadakan selesai dari hasil psikotest, kita adakan diskusi dengan ananda dan ibu, untuk menentukan nanti di fase berikutnya. Kemudian nanti kelas inspirasi, kita berusaha untuk undang orang tua, menambah wawasan dan sebagainya. Nah, ini seminar kesehatan, nah, untuk termasuk juga kemarin kita sudah masakan seminar stop bullying gitu ya, dengan arah sumber dari KPAI, alhamdulillah juga anak-anak juga antusias di kelas 10, kemudian juga ada sekitar motivasi PTN, alumni dan jurusan. Nah, ini biasanya kita sehari kuliah ini, ketika kita diundang dalam bedah jurusan, berusaha untuk fakultas-fakultas yang nanti menghubungi kita, atau kita bisa nanti mengajukan ke fakultas tersebut. Nah, ini mungkin yang perlu tanahkan anak-anak adalah, tidak ada prestasi yang tidak dipersiapkan. Nah, inilah langkah awal kelas 10, kita sama-sama kawal anak-anak kita yang sekarang sudah di kelas 10, dengan mengingatkan bahwa baik buruknya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ini adalah masa-masa kita mendamati anak-anak. Kita merencanakan sama dengan merencanakan dega-gagalan. Itu dari kami, tim BK. Bu Basila, berapa? Baik, menambahkan sedikit Bapak-Ibu. Sedikit saya sebenarnya sudah assessment putra dan putri Bapak, kebetulan saya pegang 5 kelas, nanti ke depan mungkin nanti terkait dengan penggalian minat dan bakar. Kemarin juga di kelas, 1 jam awal, saya sudah sedikit pemanasan dengan putra dan Bapak-Ibu, terkait dengan beberapa jalur masuk dan persiapan menuju PTN. Kalau memang Bapak-Ibu, tadi kita melihat bahwa transformasi seleksi masuk menuju PTN terus berkembang, tapi pada kehakikatnya polanya sebenarnya sama. Kalau untuk damadu mungkin PMDK, SMPTN, berubah nama saja, tapi instrumen penilaiannya itu pada prinsipnya sama. Ada pun pengurangan beberapa mata pelajaran, tahun kemarin hanya 6 apel yang dipilih. Tapi tahun ini semua mata pelajaran dirata-ratakan, baru bisa anak mendapatkan kuota untuk masuk ke eligible, yaitu siswa yang memang mendapatkan kesempatan jauh undangan. Kita bilang tahun ini SMPP Bapak-Ibu, dan itu diambil tidak hanya dari ranking rata-rata terbaik, tapi diambil 50%-nya dari fortopolio non-akademik dan akademik. Akademik dan non-akademik. Nanti disampaikan oleh Pak Iqbal, bagaimana kita akan mempersiapkan fortopolio itu sebagai penunja, yang mana Bapak-Ibu sebenarnya itu menjadi salah satu juga instrumen penilaian di berbagai jalur prestasi, baik SMPP, jalur prestasi Tafis, olahraga, dan yang lainnya. Kampus-kampus sekarang memang jalur masuknya banyak Bapak-Ibu. Artinya kita bisa sangat mempersiapkan itu. Kalau di kelas sebelah, kalau sekolah sebelah di MHT, misalnya kolanya adalah mempersiapkan di jalur tesnya itu sudah dari awal. Mereka di kelas 10 disiapkan dengan materi-materi sekolastik. Bapak-Ibu ketahui bahwa model assessment test untuk SMPP itu sekarang sudah memang diteskan hanya tes potensi sekolastik, di mana itu pelajarannya, mata pelajarannya tidak diajarkan secara kurikulum nasional, tapi diteskan untuk anak-anak kita yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Tahun kemarin, alhamdulillah ya, bagiannya, murid kita di UGM, FK, itu tebus di jalur SNPT dengan nilai matematika yang sempurna, triple 9 ya, 999. Jadi, teman-teman Bapak-Ibu, alhamdulillah tahun ini, kita tebus di FK UGM, jalur tes, SNPT, dan itu berpengaruh terhadap ranking 1000 sekolah terbaik kita, Bapak-Ibu. Kita pernah di ranking 900, sampai ketika 2 tahun kemarin kita lolos, FK UGM, SNPT, itu ranking kita menjadi 370. Bapak-Ibu bisa cek di website KTMPT, Lembaga Penyelenggara Jalur Tes Nasional. Jadi, Bapak-Ibu insya Allah, sekolah kita, makanya kita menyemangkan visi ini, saya sampai bilang ke anak-anak, yuk, anggaplah saja, 2 tahun ke depan ini sebenarnya kamu gebiar. Kamu mempersiapkan diri untuk ke PTN impian yang diinginkan. Dengan, tadi, Bapak-Ibu sampaikan, pola kurikulum merdeka atau merdeka belanja, memberikan kesempatan peluang anak kita, untuk bisa lebih fokus dan mengambil jurusan. Ini saja, di kelas 10A, saya sampai merinding sama Bapak-Ibu, memilih cita-cita dokter kardiologi, dokter bedah, dokter spesies jantung, diplomat, dari 22, ini kelas 10A, saya memilih dokter setengahnya ya, 15 ya. Wah, ini sebabnya kita doakan saja ya, Bapak-Ibu, tepuk tangan dulu, kita cita-citanya tinggi sekali, bagaimana sekarang, visi dan visi kita bisa seiring selangkah, mohon untuk kerjasamanya, komunikasinya, mengarahkan Ananda, saya selalu bilang, 3 tahun bersama kami, tentu tidak mudah, Bapak-Ibu, yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, bagaimana setiap harinya kami mengalami, masa-masa anak-anak yang mengalami transisi, dari SMP dan SMA. Perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, di anak SMA kita ini, Bapak-Ibu. Jadi, mohon pendampingannya, karena saya juga tahun kemarin, pernah bikin kelas 12, seringkali, perbedaan pendapat, kita biasanya ada sesi konsultasi, bersama konsultan, wali kelas, BK, dan orang tua, dan Ananda, itu biasanya, dili untuk menentukan jurusan itu, bisa, luar biasa, gitu ya, tadi dibilang, ayah, ibunya, dokter, spesialis, ternyata anaknya pengen ngambil jurusan bidang lain, nah itu mungkin ke depan, kita perlu gali, kita arahkan tentunya, era dulu dengan sekarang berbeda, terutama kita passion anak lah, bahasa anak sekarang ya, kita dukung apa yang menjadi passion anak kita, dan mudah-mudahan, Allah mudah, itu dari saya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada lagi Pak Buru? Mungkin sedikit menambahkan, dari Bu Hasila tadi, dari PTN, mungkin untuk menyinggung sedikit, untuk yang kedinasan, Bapak Ibu, Alhamdulillah, di tahun ini, yang biasanya anak-anak itu, game year setahun, atau dua tahun, jarang ada yang diterima di tahun per tahun, Alhamdulillah, di tahun ini, ada dua anak yang diterima, di Akmil dan AAL, Alhamdulillah, memang anak-anak ini juga bisa, dalam arti, dari awal kelas 10 ya Pak? Iya, dari awal kelas 10, maksudnya dalam, nanti mungkin dari Bapak Ibu, yang memang anaknya, untuk minat, dan sebagainya, disampaikan juga kami, BK, walaikumsalam, lapar diri, iya, biar nanti, kita, jangan bikin juga, silahat, karena memang anak-anak kita, juga perlu banyak kita, mungkin itu, dari saya, kurang lebih, yang mohon maaf, selamat menikmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selanjutnya, bidang yang akan, tadi saya sampaikan, bidang kemuridan, kepada Bapak Muhammad Iqbal, saya diri, persimpanan, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon insin, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, gua silah, selaku MC, dan juga, mengatakan sekalian, pengatur bidang, saya pinjam, satu slide, ini, ini slide, ini slide, yang sebenarnya, berlaku buat semua bidang, dan buat kita semua, Bapak Ibu, dan tentunya, tidak ada prestasi, yang tidak dipersiapkan, gagal merencanakan, sama dengan, merencanakan kegagalan, jadi kami, ber, ada yang berdiri, tadi, Bu Irmi, kami mungkin duduk gitu ya, menyampaikan, slide show ini, dan nanti, di akhir, kegiatan, isi full slide, akan disampaikan, ke grup Bapak Ibu, tapi, kalau pun ada yang, perlu di capture, selama penjelasan, silahkan saja, apapun yang kami sampaikan, adalah, terkait dengan slide, yang ada di layar sekarang ini, kita merencanakan, keberhasilan, dari anak-anak kita semuanya, khususnya, bagi kami, di bidang pengurida, mungkin saya, sebagai koordinator, hanya menyampaikan, dari, yang sudah disusun, oleh teman-teman, di bidang, seperti itu, tadi Pak Pulung, sudah menyampaikan, bagaimana, untuk kita, menjeblosan, anak-anak kita, nih, ke PTN, dan ke dinasan, kalau alasan, ke PTN, kayaknya, Bu Hermi, dan Pimpinan, sudah menyampaikan, Bapak Ibu ya, kita meskipun, sekolah swasta, YPA Ibu, kerjasama dengan YPI, dari TK sampai SMA, swasta, oh, pede banget sih, menjeblosin anak, ke perburuan tingginya, negeri, kan gitu ya, mungkin saya, karena waktunya, hanya jelasin, bidang pengurida, tapi yang jelas, ya itulah tugas kami, dan dalam, ukuran-ukuran, dalam, kependidikan nasional, SMA, yang diukur, adalah, PTN-nya, terlepas dari, ayah bunda, mampu, kuliahkan anak, di luar negeri, mampu, kuliahkan anak, di UPH, uang papa habis, karena per semesternya, 50 terdata, katanya ya, jadi, terlepas dari itu, semua ayah bunda, bahkan, mohon maaf, terlepas dari ayah bunda, mampu bayar berapapun, dan akhirnya, di UI, free, nah, siapa yang gak mau, kan gitu ya, nah, tentunya tadi, gue ini udah jelaskan, dari sisi akademis, apa yang disiapkan, lalu pak pulung juga, menyampaikan, bahasalah menguatkan, masuk PTN, bisa tanpa tes, seperti itu, meskipun memang, harus ada pendampingan formil, yakni rapor, nah, pendamping rapor disitu, adalah yang kan kami jelaskan, ya ini, kami punya motto, dalam bidang kemulidahan, one student, one achievement, jadi, satu murid, satu prestasi, kalau tadi disampaikan, lulusan kami, 2023, adalah 116 orang, tapi, kalau mau sampai ada PTN, 126 ya, 128, ada 12 tahun, gak itu, ya, artinya, ada 1, dua murid, yang mungkin, lapor bidang 1, sebenarnya, nah sama, artinya, kami di bidang kemulidahan, punya murid, di kelas 10, 120, 120, pas ya, benar-benar 120, ini punya prestasi, semuanya, di bidang, akademik tentunya, jadi, selain nanti prestasi, rapornya bagus, lalu, lagi ikut, olimpiade, sai, kami juga punya, nih, gitu ya, program-program, bukan tandingan, Bapak Ibu ya, kita bersinergi, gak ada bertandingan, bahkan, kalau bisa, ketika anak-anak, yang ikut olimpiade, pada program, yang berkulikulum, dan ternyata, gak berkulik, latihannya, sampai dengan nanti, perlombaannya, kompetisinya, silahkan aja, ikut lomba, dan akademiknya juga, oke, ini saya pepas satu persatu, pertama adalah, mungkin dari, murimpiulum, ada intrakurikuler, kalau di kemuridan, sedikit info, Bapak Ibu, yang mungkin dari luar Al-Azhar, bidang kemuridan ini, adalah kesiswaan, sebenarnya, tapi, karena di Al-Azhar, menyebutnya adalah murid, jadi, kemuridan, gitu, dan mungkin di luar sana, kesiswaan, yang diurus banyak, kalau kemuridan di Al-Azhar, itu mengurus adalah, jalur-jalur yang mendukung, prestasi, sekolah, dan tentunya, prestasi anak-anak, ketika nanti ada yang terganjal, nanti setelah saya nih, sahabat saya, nanti kemuridan sekolah, jadi sebelum kita siap berprestasi, ada yang terganjal-ganjal nih, terdang-dangin dulu, sama tangsu dan BK, gitu, kalau udah siap, baru kita bisa lari, lebih kencang lagi, pertama adalah, ekstra kurikuler, memang, disebutnya ekstra, Bapak Ibu, tetapi, ternyata, ekstra kurikuler ini, bisa menjadi, salah satu hasilah, atau kendaraan, atau perantara kita, untuk anak-anak kita, ya, bisa tembus ke dalam, perguruan tinggi negeri, maupun kendinasan, karena kenapa, salah satu instrumen, dalam persyaratan, pendaftaran seleksi PTN, maupun kendinasan, adalah, portfolio prestasi, portfolio prestasi, lebih baik, se-linear, sebenarnya, ketika, anak-anak ingin, jadi dokter, ikut olimpiadenya, mungkin biologi, atau kimia, ingin menjadi, insinyur, teknik, mungkin olimpiadenya, fisika, atau matematika, atau mungkin geograf, ya ada teknik, perjalanan, wilayah, dan sebagainya, tetapi, ketika ada, kegiatan yang, ekstrakurikuler, yang linier, terhadap, jejak kegiatannya, apalagi, atas nama sekolah, itu, insya Allah, akan semakin memperkuat, banyak sekali, misalkan, UNJ, ngadain kompetisi olahraga, segala macam olahraga, UNJ, biasanya ngadain, gitu ya, dan kita, untuk ekstrakurikuler ini, memang, prestasi, sebenarnya, adalah sesuatu, yang kita tuntut, tetapi, yang paling utama, adalah, pokok-pokok pendidikan, di masa SMA, Bapak Ibu, minimal, anak-anak, terhindar, dari hal-hal, yang simpatnya, mudoh-doh, Bapak Ibu ya, pulang, setengah 4, lorong-rong-rong, gak kayak jelas, kita, eskul, semuanya, di sekolah, kecuali, badminton, karena, terhadap pasien infrastruktur, kita, sewa, por, camotang ciracas, dan, untuk seluruh eskul, di sekolah ini, adalah, pukul 15.45, sampai, maksimal, adalah, 17.30, bahkan, mohon maaf, mohon maaf, ayah bunda, yang mungkin, menjemput, apabila, kok anaknya, udah setengah 6, gak selesai-selesai, sih pak, gitu ya, boleh hubungi, atau boleh lihat langsung, entah di kelas, eskulnya, ataupun, mungkin di lapangan, karena, kadang-kadang, mungkin, teknis, Bapak Ibu ya, misalnya, udah eskul, seminggu sekali, kayak, misalnya, saya nih, eh, hujan, dua minggu, sekalinya, terang, cuma sampai setengah 6, kebetulan, sebenarnya, itu, mobil cukup banyak, kadang-kadang, dipakai parkir juga, jadi, baru mulai, 4.20, 4.15, jadi, kadang-kadang, ini berbau teknis, sehingga, kami, sekalian aja, nih, kita sepakat dengan anak-anak, sampai maghrib, yuk, kita sholat, ya maaf, baru mulai, jadi, ini hal-hal yang, berkembang di eskul, tapi, insya Allah, berkembangnya, tidak diganti, Bapak Ibu ya, insya Allah, malah ingin memastikan, anak-anak kita, sorang maghrib dulu, misalkan begitu, itu contoh, tapi, kalau misalkan, memang, pas, 17.15, ataupun, 17.30, selesai, anak-anak boleh pulang, lalu, kami punya, 18 eskul, tadi, duanya, sedikit, sampaikan, apa, keelantapannya, mohon maaf, mungkin, kurang jelas, nanti, lihat di slide, di grup, ya Bapak Ibu ya, kebutuhan pribadi, peserta eskul, tanggung jawab, orang tua, murid, seperti, kaos latihan, tapi, kalau misalkan, itu adalah infrastruktur sekolah, kita bisa gunakan, kayak matras silat, gitu ya, kayak, bonifrektor, protektornya silat, dan segala macam, itu, misalkan sekolah punya inventaris, pembiayaan, kegiatan eskul, bersuntur dari sekolah, dan orang tua, murid, ada beberapa eskul, yang pulang, langsung dari orang tua, murid, contohnya tadi, robotik, karena robotik, bahannya mahal, Bapak Ibu, sekali beli, anak-anak beli sendiri, atau Bapak Ibu, boleh belikan, jadi, kami tidak menjual, bahkan silahkan, beri online, atau di toko-toko, yang ayah, kita tahu, gitu ya, karena bahannya, agak mahal, jadi kami menyediakan, ruangan, dan instrukturnya, gitu, sekolah tanggung jawabnya, ada, meskipun harus bagi dua, yang terakhir, robotik ini, lombanya jauh-jauh, paling deket di ITB, atau mungkin ITS, atau kampus-kampus lain, bahkan, 2018, kami pernah lomba di China, dan Alhamdulillah, tiga orang, atau empat orang saat itu, bawa pulang medali, dan gak banyak sekolah dari Indonesia, hanya satu atau dua, jadi kita salah satu, yang diundang, dan Alhamdulillah, kita berprestasi di sana, yang kedua adalah, ekstrakurikuler panahan, panahan ini full juga, berbayang dari orang tua murid, karena, pelatihnya panahan, gak seperti futsal, Pak Ibu ya, kalau futsal mungkin, yang penting anak gak kecengkelak, ini, taktikalah sederhana, oke lah, bisa oleh alumni, atau apa namanya, mungkin, pemain-pemain yang semi profesional, misalnya begitu ya, tapi kalau panahan, ini memang sudah harus struktural, dan, karena mungkin kurang populer juga, sehingga, tapi disini cukup banyak peminatnya, akhirnya kami yang komodir, meskipun full, biayanya harus dari orang tua murid, tapi Alhamdulillah, untuk latihan, dipinjamkan, peralatannya oleh pelatih, jadi bagi yang belum punya, kami gak mewajibkan beli, gitu ya, karena kalau diwajibkan beli, takutnya ada yang musulim, eskul berkuda, terbeli kuda, gitu ya, lanjut, dan prestasi dari kejuangan eskul, ini adalah salah satu tunjukan, untuk penghargaan nilai, kalau tadi, Bu Herni, Urikulung, punya olimpiade sains, kita eskul tanding nih, dari, dari, maaf, misalkan, yang mengadakannya SMA, negeri, atau swasta sekitar sini, atau sejak, yang kedua, perguan tinggi swasta, sering biasanya, buat promosi, mereka kampus, PTN juga, kadang-kadang, yang tadi, UNJ, karena dia punya, fakultas olahraga, misalkan gitu, Bapak Ibu ya, UI, mungkin fakultas bahasanya, ngadai lompat puisi, kita gak ada yang tahu nih, banyak, setiap minggu, undangan tuh banyak, ya, itu insya Allah, apabila berprestasi, dan nanti, yang dijelaskan Pak Sedi, tidak terganjau, oleh panggaran tata tertib, insya Allah, kita akan kawal, sama-sama prestasi Ananda, agar, lima semester, kalau ikut nanti, yang disampaikan 40, ya, lima semester itu, undangan rapotnya stabil, nah, kan enak, ya, jago silat, jago bola, jago basket, rapotnya anjur-anjuran, juga kampus kan gak menerima, gitu ya, kan gak mungkin, itu di kampus, olahraga doang, enggak, pasti, syarat utamanya adalah, yang formalnya adalah, rapot dari pendidikan Ananda tersebut, saya lanjut, yang kedua, jenis eskulnya, saya gak bacakan ulang, Bapak Ibu, ya, saya gak bacakan ulang, tapi yang jelas, waktu pelaksanaan adalah, Senin, sampai dengan Jumat, pukul 15.45 sampai setengah enam, kecuali Sabtu, ada eskul, sentih baca Quran, itu sekitar pukul, jam sembilan, atau pukul sembilan, sampai dengan setengah sebelas, dan insya Allah, langsung dalam bimbingan, Bapak Haji Mualik Abbas tadi, Bapak Ibu, beliau kori, nasional dan internasional, dan masih, dilibatkan, dalam penjurian, kejuaraan, MTK nasional, jadi, luar biasa, yang mungkin, salah satu keberkahan, pemilik sekolah kita, adalah orang-orang soleh, seperti beliau, ini, saya lanjutkan saja, kecepatan, nah ini, beri pericet, eskul, dan sekarang, eskul yang lagi, booming, adalah, semua berjalan, sudah berjalan, dan karena, sosialisasi kepada, OTM, ini adalah pekan terakhir, hari Senin, kami akan, rilis, lembaran, pendaturan eskul, ada dua, satu edaran, yang keduanya, adalah, kom, Google, untuk, eee, datang secara online, seperti itu, Jadi karena sudah tuntas sosialisasi kami Kepada tiga angkatan orang tuanya Dan beberapa waktu lalu Pas 12 kem tahsin tahfis Sehingga kita biar kumpul dulu Takutnya kalau kami bunuh-buru Melakukan pendaftaran eskul Nanti ada anak yang tidak eskul Saat nilai lapor Kok nama dia gak ada Kok nama dia mana ada Jadi kami sengaja 2-3 pekan ini Sebagai transisi Anak ayah bunda silahkan Coba-cobain dari eskul Senengnya yang mana sudah bertoknya yang mana Dicoba-coba Jangan sampai kerja rumus yang negatif Syukur-syukur bisa berprestasi Nah ini jenis-jenisnya Saya mungkin lewati tentang eskul Insya Allah bisa kita sama-sama Mengiringi intrakulikuler Yang kedua Program kemuridan adalah Mempersiapkan dan mengikuti Kejualan non-akademik Di Al-Azhar Kalau Bu Hermi kulikulum ada olimpiade sains Al-Azhar Levelnya Maaf Cangkupannya se-Indonesia Di Al-Azhar bidang Kemuridan non-akademik Juga punya event Namanya VLK Festival dan Lomba Kreasi Al-Azhar Bidangnya itu Bidang lombanya ada 9-10 Ada yang berbidang olahraga Ada yang berbidang seni Dan juga Bahasa Puisi Monolog Solo tokal Solo gitar Dan kami sudah menseleksi Sudah 2 pekang yang lalu Dari mulai sosialisasi Sampai dengan seleksi Dan ada beberapa cabang Yang masih Keproses Contohnya Bapinton Bapinton ini di Ben Al-Azhar Cuma 2 orang Satu putra tunggal Satu putri tunggal Pesertanya Ayah Bunda Kalau mau tahu ya Kelas 11-12 doang Yang boleh Untuk yang Al-Azhar Kelas 11-12 Ada 74 orang Ya 74 Terbanding 2 Jadi saking kita ingin Mengapresiasi Minat kurit Dan juga tentu Mencari bangkat yang terbaik Berarti itu Yang kedua adalah Perlombakan Extra kurikuler Atau non-akademic Tadi ya Dari sekolah PTN PTS Dan sebagainya Mungkin dari organisasi Olahraga Mungkin kami ada undangan Tempo hari Mungkin ada undangan dari Vendor-vendor Produk Mungkin kalau futsal Ada hidrokoko Ada potari Kalau basket Mungkin ada DPL Dan segala macem Ya itu insya Allah Ya ketika kami diundang Dan tidak bersinggungan Dengan visi-visi sekolah Janwal besar sekolah Insya Allah Kita akan berserta Yang kedua Velka tadi Namanya Sudah saya jelaskan Yang ketiga FLS 2N Saya bukan agak lupa Kepanjangannya Tapi kurang lebih FLS 2N ini Berjenjang Dari Kota Madia Jaktim Kalau lolos ke provinsi Kalau lolos ke nasional Kalau di Bu Hermi Ada Kota Provinsi Dan nasional Nah seperti itu Lalu kalau untuk olahraganya Ada O2SN Nah ini sama juga Jadi O2SN pecah dari FLS 2N Ya Kota Madia Provinsi Nasional Insya Allah Untuk yang saya sebutkan tadi Velka Velka Salah satu Salah satu yang kami buktikan Melalui Ananda Hisyang Hisyang Sangi Putranto Ketua OSIS Tahun 2022 Ananda berhasil Masuk Kampus IPB Bentar jurusannya Saya agak lupa Apa gitu ya Kehutanan Karena memang Anak ini senang Apa namanya Kegiatan-kegiatan Atau yang Berprogram Lapangan Seperti itu ya Entah mungkin nanti Kedinasan Kepada struktur Pemerintahan Kementerian Mungkin NGO Dan segala macam Saya kira Menjadi apapun Anak-anak Salah satu Pembuktian Dari stakeholder Berbuan tinggi negeri Mengapresiasi Kinerja Ketua OSIS Atau MPK Atau Ketua Prakuka Dari seluruh Indonesia Nah Jadi gak hanya IPB Setahu saya Ada Brawijaya juga Menurutin juga Tetapi Kita yang sudah Kita buktikan adalah Di IPB Dan itu jelas Melalui Ananda Hisham Hisham Putrangkol Seperti itu Dan silahkan Ini juga peluangnya Bagi anak ayah bunda nih Kelas 10 dan kelas-kelas Kelas 10 mungkin Belum bisa jadi ketua OSIS Ya karena Faktor AD-ART Mungkin tetap Dia merintis dulu Kan gak mungkin Ayah bunda ya Baru masuk satu bulan Tau-tau jadi ketua OSIS Septembernya gitu ya Nah pasti Merintis dulu Dari staff bidang gitu ya Nah ntar dari staff bidang Baru dah Ikut bursa di kelas 11 Insya Allah Makanya maaf Bagi ayah bunda yang udah planningnya bagus nih BK tadi udah punya bunka Kurikulum menjembunkan Kemudian juga punya Kalau emang udah niat Masuk IPB Jurusannya mungkin Apapun Salah satu jalannya adalah Salah satu jalannya adalah Incer nih Setua OSIS tahun depan Sampaikan gitu Ke anak ayah bunda Ya Insya Allah kita Regenerasi OSIS besok Di bulan September Jadi anak ayah bunda silahkan Ya Kami punya formasi Tentunya akan disesuaikan Dengan kebutuhan Dan kemampuan anak Nanti ada seleksi Seperti itu Dan itu untuk mendukung Mohon maaf Ini slide Di presentasi minggu lalu Untuk mendukung Kaitannya dengan seleksi Perbuatan tinggi negeri Dan kedinasan tahun 2026 ya Ayah bunda ya Jadi akan kita saksikan Nanti Juni 2026 Anak ayah bunda Lolos tes tulis Udah dijelasin Oleh kurikulum Lolos tes Dengan penambahan Kekuatan Portofolio Prestasi basket Kutsal Bola tangan Dan sebagainya Ataupun Setelah Apa namanya Tarah organisasian Dan Insya Allah Nanti Salah satunya juga Ada senjata satu lagi Ayah bunda Melalui tahfiz Yang dijelaskan oleh Nanti Kutsal Herdan Jadi kuat nih Akademik Non akademik Al-Quran Sama kan ya Dengan yang disampaikan Sabah acara Ayah bunda ya Oke Demikian itu saja Nanti untuk tanya jawabnya Ada sesi dari MC Kembali kebuah siwa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Bidang keagamaan Ya Bapak Kepada Bapak Maksukron MPD Di persilahan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaykum Assalamualaikum Alhamdulillah Segala hujah dan puji syukur Kita berjalan Kehadirat Allah Yang mana hari ini Kita masih beri umur Oleh Allah Dan beribu-ribu nikmat Yang kita juga bisa hitung Satu persatu Dan di antara nikmat Yang paling besar Adalah Ditegurkan Yang kita di atas Agama yang Hak Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbaik Yang pernah ada di bawah kolam Alhamdulillah ini Yang salawat tersebut Kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Salallahu alihi Salatu Assalam Yang salawat tersebut Kita hadiahkan kepada beliau Keluarga beliau Sahabat beliau Dan orang-orang Setelahnya Yang melakukan di jalan beliau Yang mudah-mudahan Kita juga Termasuk Anak-anak kita Baik Ini saya agak berat Membercatkan Sebenarnya saya Yung istri juga Dengan kemasjidan Karena saya bukan Ustaz Tadi maaf Bapak-Ibu Saya diperkenalkan Soalnya Ustaz Bukan Saya sarjana pendidikan Olah-anak Kemudian Sarjana Sumber daya manusia STM Saya sekali lagi Memperkenalkan diri saya Bukan Ustaz Karena cukup berat Karena Ustaz di Saudi Itu berarti Profesor Dalam bidang agama Itu Masya Allah Yang berat Untuk saya Tidak enak makan Dan tidak enak tidur Membagi Ini ada Di sekolah kita Ada 9 Yang terbaru Mungkin nanti Akan di share Slide ini Yang terbaru adalah Mungkin buat anak-anak Pembiasaan Sholat Yang kelas 10 Itu dibisah Tahun lalu Kita masih Campur Dengan Laki-laki di atas Perempuan di bawah Di awal lain Kemudian kita punya program Kita pisahkan Supaya apa Patokan kita bukan Apa-apa Tapi Coba nanti Di rumah Dibuka Di atas Masri Mayan 6 Wa'angkosakum Ma'ahlikum Itu penggalan Surah Yang menurut Dekatir Yang kita belajari Bahwa didik Kita Dengan agama Kemudian Menurut Tafsir dari Minu Abbas Itu Ya Lindungilah Keluarga kita Dengan kita Memperkenalkan Atau Berdikir Mengingat Allah Terus-menerus Insya Allah Kita akan dihindarkan Dari Abhi neraka Masya Allah Dengan Ayah dan Bunda Menyekolahkan Di sekolah ini Insya Allah Menangkah mereka Termasuk Ketaatan Kepada orang tua Dan Allah Menyantikan Ketaatan Kepada orang tua Seorang Orang tua itu Dengan Allah Dengan kalimat Tafsir Masya Allah Ya Mudah-mudahan Anak-anak kita Yang sekolah Kelas 10 Di SMA SMA 19 ini Dari langkah Ke langkah Setiap harinya Dihitung Ketaatan Kepada orang tua Amin Dan Di antara Ketaatan tersebut Kita hanya bisa Menyumbuhkan Dari 9 ini Itu tadi Tentang Sholat Jamaah Kita bisa Yaitu Duhur Dan Asar Kenapa Sihara Sholat Asar Padahal Kita juga Bapak Ibu Bulu Jam kerjanya Hanya sampai Jam 3 Sementara Sekarang Lagi Jam 3 21 Sholat Asarnya Patatatan Sekarang Kembalikan Kur'an Sholat Harus Dijaga Yang apabila Kita meninggalkan Sholat Asar Sekiranya Mungkin Ayah Bunda Lebih tahu Ya Itu Rugi Serugi-ruginya Dibanding Anak Keluarga Kita meninggal Dan harta Kita Bablah Semuanya Itu Lebih Lagi Ketimbang Kita meninggalkan Sholat Asar Dan Taksirnya Sekiranya Bukan meninggalkan Kita sholat Ya Hanya Lalai Sholat Asarnya Ini tetap Mengerjakan Sholat Asar Tapi Menjelang Maghrib Nah Sholat Asar Ini Kita Jemukan Menjadi Kewajiban Yang Sebelum Anak Pulang Kita Sholat Dulu Seperti Itu Dan Masya Allah Memang Satu Bulan Ini Saya Belum Berah Kebawah Sini Kami Insya Allah Dibuing Oleh Para Kelas Yang Berpengalaman Anak Anak Kelas Sepuluh Ini Masya Allah Setelah Kita Mengalami Murid Yang Kemarin Luluh NC Lulusan Covid Kelas Sebelas Itu Masya Allah Lebih Variatif Nah Ini Kelas Sepuluh Masya Allah Ada Yang Sudah 27 Juz Masya Allah Dan Begitu Masuk Kelas Dia Memang Perilaku Mereka Mudah-mudahan Memang Seperti Allah Menjaga Hakalan Dia Dia Dijaga Oleh Amin Semoga Seperti Itu Dan Saya Ngajar Dua Kelas A Dan B Olahraga Alhamdulillah Tapi Saya Lucu Dan Mungkin Ada Ayah Bunda Mungkin Anak Perang Saya Ajar Mereka Saatnya Lucu Dia Ketawa Tapi Saatnya Belajar Dia Belajar Masya Allah Dan Itu Susah Biasanya 12 Sari Biasanya Tapi Masya Allah Karena Mungkin Itu Banyak Yang Hafal Al-Quran Dan Mudah-mudahan Mereka Menjaga Sholat Ini Kalau Sholat Fard Kemudian Pembiasaan Berdoa Yang Dua Anak Itu Masih Belum Tahu Bahwa Jaga Adhan Dan Iqomah Itu Doatan Pada Allah Malu Tidak Mengijabah Apabila Hambanya Mengakad Kedua Tangannya Kemudian Kemarin Tadi Baru Ngobrol Dengan Pak Masya Allah Sari Alumni Ada Salah Satu Alumni Yang Dia Ada Kesempatan Futbah Jum'at Saya Tidak Perlu Seperti Namanya Kenapa Pada Saat Akhir Doka Itu Cuma Begini Itu Alumni Waktu Dia Keras 12 Kau Itu Mengangkat Tangan Ada Yang Mengharumkan Tentang Mengangkat Tangan Masya Tahu Dari Mana Dicari Literasi Kok Itu Anak Kita Seperti Itu Dan Apa Kita Tanya Kepada Ustaz Iya Memang Masya Allah Artinya Dia Tidak Asal Dan Yang Menyebut Itu Kemarin Bilang Di Seri Alumni Tidak Hanya Belajar Atau Tidak Hanya Cita Cita Saja Tapi Di Balik Itu Semua Ada Doa Yang Allah Ijabah Di Antaranya Pada Saat Sujud Itu Mereka Yang Bilang Kemarin Itu Salah Satu Dari Manfaat Pembiasaan Doa Dan Itu Diterima Dari Jalur Dari Rapot Yang Saya Tahu Bener SMP Hanya Sakit Sakitan Di SMP Hampir Tidak Lulus Sakit Sakitan Sejauh Tiga Tahun Dan Begitu Di SMA Ternyata Doa Yang Terus Dia Panjarkan Di Ijabah Allah Dan Bagi Allah Dunia Ini Ringan Tidak Lebih Rendah Dari Pakai Tamping Katanya Begitu Jadi Kalau Dunia Aja Tampak Makanya Kita Kesan Kepada Anak Anak Jangan Lupa Selipkan Dunia Saja Tapi Akhirat Yang Pertama Doanya Seperti Itu Tentang Pembiasaan Doa Kemudian Monitoring Ibadah Review Yang Pertama Monitoring Setiap Hari Dimana Pada Saat Mereka Salah Jebur Dan Asar Kemudian Mabit Nanti akan ada Biasanya Mabit Diselenggarakan Kita Belajar Untuk Ikhtikaf Di Dalam Ramadan Ngapain Saja Ketika Mereka Biasanya Baca Quran Mungkin Nanti Kita Dari DKM Coba Memang Betul Betul Di Masjid Gak Cuma Tidur Dan Ketawa Tapi Baca Quran Secapainya Tapi Pembiasaan Ini Sudah Dilakukan Oleh Manawari Kelas Di Setiap Pagi Nanti Tolong Ditanya Apakah Selesai Di Satu Tahun Sepuluh Jus Membacanya Minimal Membacanya Dan Bentuk Tanpa Kelancaran Membaca Itu Pasti Dia Akan Mengulang Kalau Sudah Pernahatan Dua Kali Tiga Kali Tentunya Beda Membacanya Dengan Yang Belum Pernahatan Meskipun Bahannya Dua Tapi Yang Sudah Lancar Dan Apa Walaikat Mendoakannya Kemudian Ada Studi Islam Intensif Ini ada Bincang-bincang Tentang Aki Dan Dada Dari Yang Dijadwalkan Atau Biasanya Kita Gabung Dengan Semaan Biasanya Dituar Bismillah Tasman Nanti Kita Gabung Intinya Semuanya Bertujuan Untuk Membiasakan Anak-anak Yang Sudah Hafal Kita Livekan Dari Youtube Itu Pembiasaan Karena Biasanya Kalau Kita Sendiri Anak-anak Sendiri Cepat-cepat Kenceng Tapi Begitu Semahan Kadang Masya Allah Tapi Itu Nggak Bapak Karena Apalagi Yang Lagi-lagi Mereka Akan Jadi Imam Kemudian Tentang Bina Arfatif Itu Biasanya Kita Pilih Yang Memang Anak-anak Ada Atau Mungkin Beda Dari Teman-teman Yang Lain Mohon Maaf Dan Mudah-mudahan Dari Kelas 10 Ini Ada Yang Kita Pilih Nanti Urusannya Dengan Ustaz Tentang Rukum Rukum Apa Saja Yang Mereka Tentang Pembelajaran Untuk Mereka Bisa Yang Ketujuh Ada Amalia Somaton Dan Amalia Idul Hadha Nanti Mungkin Kita Punya Ide Bahwa Tidak Mendekati Idul Hadha Tentang Idul Hadha Karena Sukur-sukur Nabungnya Mereka Bukan Jumlah Kelas Dari Kelas Dibabung Tapi Mudah-mudahan Dari Anak Peranak Bisa Satu Nyawa Satu Kambing Atau Minimal Dari Tujuh Anak Bisa Satu Sapi Nanti Mungkin Ada Sistem Nabung Dan Lain Jadi Nggak Kagetan Begitu Berapa Duku Berapa Duku Nanti Bisa Dibagi Misalkan Di Daerah Sekitar Kamping Satu Di Sekolah Satu Karena Ini Bagian Dari Siar Yang Sekeliling Kita Itu Juga Perlu Tahu Bahwa Al-Azhar Men-siarkan Itu Terutama Orang-orang Yang Tidak Pernah Makan Daging Dan Lain Kalau Ternyata Al-Azhar Perhuli Itu Sudah Dilakukan Kemudian Kalau Mariam Ramadud Jelas Nanti Mungkin Kita Akan Ada Iftor Ada Iftor Tahun Lalu Belum Pernah Diselenggarakan Mungkin Dari OSIS Kita Bekerja Sama Dengan OSIS Dan Remaja Masjid Kita Kita Bagi Iftor Di Depan Sini Dan Sebelumnya Mungkin Nanti Ada Garansal Dan 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 Nanti Kita Sumpahkan Kepada Fakud Mesti Semuanya Bersulat Kemudian Beasiswa Anak Didik Itu Infak Anak Anak Setiap Pagi Infakan Itu Untuk Menyekolahkan Anak Anak Yang Kurang Mampu Yang Kita Rekomendasikan Dari Bapak Yur Guru Seperti Itu Sangat Jelas Sangat Jelas Kemudian Ini Seminar Parenting Ini Mungkin Kita Kerjasama Dengan Jami Dan Yang 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 Apakah Bentuknya Ada Pameran Buku Islam Atau Kajian Seperti Itu Itu Mungkin Tujuan Kita Sekali Lagi Membiasakan Bahwa Agama Dulu Karena Itu Ditutup Ya Hidup Kita Untuk Itu Untuk Ibadah Itu Saja Kiranya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Yang Jelas Kebaikan Datangnya Dari Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Kasih Kepada Bapak Nukman Syukron EPG Selanjutnya Bidang Tahfiz Yang Disampaikan Oleh Yang Terlemah Ustaz Herdan Cah Dipersilakan Baik Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang Kami 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 Ayah Bunda Keras 10 Yang Insya Allah Dimulikan Allah S.W.T Baik Langsung Saja Untuk Menyikan Waktu Kami Di Bidang Al-Quran Bidang Tahfiz Tahsinah Tahfiz Untuk Mengawal Ini Tadi Mungkin Kita Hampir Sama Dengan Bidang Agama Mungkin Dari awal Tadi Mungkin Lebih Keduniawi Kita Mengimbangi Semua Dengan Doa Kita Membacakan Sebuah Hadis Salah Satunya Ya Alhamdulillah Ayah Bunda Memasukkan Ananda Semuanya Disini Insya Allah Kita Fokus Ya Tidak Salah Tidak Salah Pilih Dunia Dapat Tadi Insya Allah Dunia Subhanallah Dulu Kita Di Akademi Kemudian Insya Allah Kami yang Dibaik Bidang Agama Paranuma Dan Saya Dibidang Tahfiz Insya Allah Kita Terjuang Dunia Dapat Akhir Insya Allah Dapat Semua Insya Allah Baik Selanjutnya Ini gambaran Dari Dari Kelas Kelas Saya Tulis Disini Sampai Semester 5 Karena Kelas 12 Semester 2 Tidak Ada Lagi Pembelajaran Tahfiz Baitu Camp Tidak Ada Lagi Semester 2 Ini Semester Pertangan Ini Tanggit Umum Nanti Tadi Udah Disampaikan Kita Pernah Mendata Kelas 10 Terkait Tahsin Dan Tahfiz Ada Anak Yang Udah Selesai 3 Jus 5 Jus 15 Jus 27 Jus Sampai 30 Jus Itu Ada Yang Udah Selesai Nah Nanti Insya Allah Kami Akan Buat Ada Skafli Khusus Baik Yang Udah Selesai Maupun Yang Masih Tahap Belum Baca Aturan Insya Allah Kami Akan Fokus Yang Pertama Semester 1 Kita Fokus Dengan Tahsin Mungkin Tidak Terlihat Kita Fokus Dengan Tahsin Maka Sekarang Memang Kita Tahsin Ini Pakai Metode Tilawati Mungkin Ananda Yang Baca Tadi Saya Maha Betul Itu Pakai Metode Umi Tadi Betul Bangal Metode Umi Yang Dia Baca Nah Nanti Insya Allah Kita Di SMA Raja 19 Ini Kita Berkerjasama Dengan Metode Tilawati Alhamdulillah Kita Sudah Standar Standar Metode Tilawati Baik Kita Fokus Tahsin Di 6 Bulan Pertama Ini Semester 1 Kelas 10 Dan Insya Allah Di Awal September Tanggal 4 Sampai Tanggal 16 Insya Allah Kita Akan Mulai Camp Sesuai Dengan Pertama Kali Kita Wawancara Pada Saat BMP Salah Satunya Yang Kami Tekankan Adalah Kaitan Tentang Camp Baik Itu Camp Tahsin Maupun Camp Tahfis Selama 5 Semester Kami Minta Kompan Pada Waktu Itu Kepada Ayah Dan Bunda Alhamdulillah Baik Ayah Dan Bunda Kemudian Ananda Insya Allah Siap Berkembanggiman Untuk Mengikuti Camp Tahsin Semester 1 Kita Fokus Tahsin Dan Disana Insya Allah Kita Langsung Ada Sertifikasi Tahsin Untuk Semester 2 Kita Fokus Tahfiz 1 Dan Tahfiz 2 Bahasa Kami Di SMA 19 Tahfiz 1 Itu Ada Surat Al-Gashiyah Sampai Surat An-Nas Tahfiz 2 Itu Surat An-Nabah Sampai Surat Al-A'lai Itu Dinamkan Jus 30 Nah Nanti Kita Fokus Di Semester 2 Jus 30 Ini Tahkeh Umum Tahfiz 28 29 30 SMA 19 C Kemudian Semester 3 Maksudnya Kelas 11 Nanti Kita Tahfiz 3 Dan 4 Jus 29 Dan Sertifikasi Tahfiz 2 Jus Maksudnya Mereka Hapanan Pada Saat Mungkin Bisa Jadi Semester 2 Dia 2 Jus Nanti Di Semester 3 Itu Dia Fokus Di Jus 29 Dan Sertifikasi Tahfiz 2 Jus 30 Dan 29 Karena Tahsinya Sudah Sertifikasi Kemudian Di Semester 4 Mereka Fokus Menghaap Pentuannya Adalah Jus 28 Tahfiz 5 Dan Tahfiz 6 Nah Pada Saat Di Semester 25 Maka Camp Nga Akan Mengikuti Tahsin Tahsin Kemudian Semester 2 Jus 30 Semester 3 Tahfiz Jus 29 Dan Sertifikasi Kemudian Semester 4 Jus 28 Dan Semester 5 Pada Saat Mereka Kelas 12 Di Semester Kita fokus Sertifikasi Tahfiz Mungkin Bisa Jadi Yang Disini Ada Yang Belum Ikut Maka Nantinya Insyaallah Akan Ikut Disana Sertifikasi Nah Ini gambaran Tahgin Umum Tahfiz SMA SMA 19 Dulus Dari Sini Kami Baca Al-Quran Dengan Benar Saja Itu Udah Oke Hapal 3 Jus Dengan Mungkin Itu Udah Luar Biasa Oh 30 3 Jus 28 29 30 Nah Itu Sudah Belum Biasa Nah Ini Target Tahfiz Khusus Ya Kalau Tadi Ada Diantara Ayah Bunda Ada Anaknya Udah Hapal 5 Jus Hapal 3 Jus Emang Disini Ada Mempasilitasi Insyaallah Kita Fasilitasi Nah Salah Satunya Kelas 10 Target Itu Adalah Camp Taksin Dia Tetap Ikuti Camp Taksin Dulu Taksin Dulu Kemudian Dia Menghafalkan Jus 30 Dan 8 27 26 Kelas 11 11 23 12 14 26 12 11 7 8 9 Dan 12 15 Jus Memang Takit kami Disini Ada 3 Sampai 15 Jus Kalau Misalnya Kalau Yang 27 Jus Bagaimana Ustaz Ya Tinggal Tambahin Aja Mungkin Di Kelas 10 Dia 10 Jus Kelas 11 Dia 20 Jus Kelas 12 Dia 30 Jus Insya Allah Bisa Insya Baik Selanjutnya Kita cepat Cepat Oke Nah Ini Yang Sudah Untuk Semester Ini Yang Kita Fokus Camp Taksin Kelas 10 Insya Kita Akan Laksanakan Di Tanggal 4 Sampai Tanggal 16 September Kurang lebih Sekitar 2 Bekan Nanti Kita Akan Salah Satunya Fokus Sertifikasi Taksin Dan Hapalan Jus 30 Hapalan Jus 30 Ini Apa Namanya Sifatnya Kalau memang Anaknya Sudah Layak Nanti Kalau memang Sudah Bacaan Arturan Sudah Bagus Dan Sudah Layak Nanti Akan Buang Besar Untuk Sertifikasi Taksin Dan Dulus Maka Kita 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 Hajurkan Untuk Hapal Jus 30 Kemudian Nanti Di Semisal Dua Kita Fokus Menghapalnya Baik Itu Di Kelas Maupun TKM Adalah Jus 30 Baik Selanjutnya Baik Baik Nah Ini Agenda Kegiatan Berunjak Salah Satunya Moroja A Jamai Setiap Habis Solat Rencanakan Kita Senin Sampai Jum'at Terjadwal Kemudian Moroja A Dilawadi Kelas Tadi Dengan Walas Kemudian Saya maaf Satu Jus Setiap Dua Bekan Sekali Dari Jum'at Nah Ini Salah Satu Kami Berkomitmen Bagaimana Supaya Anak-anak Kita Mungkin Mudah Kita Waktu Di SD Anak-anak Sudah Di SD Sampai Jus Lagi Yang Namanya Al-Quran Menurut Hemah Tanpa Hari Tanpa Moroja Jadi Tidak ada Misalnya Sudah selesai Jus 30 Sudah selesai Ditinggalkan Tidak Kalau Al-Quran Setiap Hari Memang Tanpa Moroja Rasulullah Salam Meroja Setiap Hari Makanya Kami Pokus Hemaan Ada Salah Satu Sarana Untuk Memuatkan Hapalan Ada Satu Jus Jadi Standar Kami Menganggap Anak-anak Ini Sudah Hapal Al-Quran Jus 30 29 28 Maka Biasanya Kami Tantang Anak Sudah Hapal Jus 30 Kalau Dia sudah Lulus Sudah Semaan Di Youtube Yang Tadi Sama Dengan Bagian Masjidah Dengan Pak Noqman Itu Boleh Kita Anggap Dia Sudah Selesai Semaan Jus 30 Kemudian Ada Semaan Bulanan Berjadwal Dan Nanti Kita Punya Semaan Akbah Di Akhir Semester Baik Ini Saran Ikut Sertifikasi Tahfiz Oleh Lembaga Tahfiz Al-Azhar Alhamdulillah Kita Sudah Kerjasama Kemarin Pada Saat Camp Kelas 12 Semester Mereka Lurus Kemudian Saran Untuk Ikut Sertifikasi Tahfiz Nantinya Adalah Lembaga Tahfiz Al-Azhar Atau LTA Itu Wajib Ikut Semaan Jadi Saya Memastikan Anak Ini Benar-benar Hapal Karena Berkaitan Dengan Sertifikat Sertifikat Ini Ada Kertang Jawaban Oleh Lembaga Tahfiz Al-Azhar Nanti Sebagai Portfolio Ya Mbak Iqbal Untuk Mereka Masuk Pemantikan Negeri Maka Itu Wajib Ikut Semaan Baik 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 Kegiatan Belajar Menajar Atau KPM Kelas 10 Ini Kegiatan KPM 1 Kelas 2 Alhamdulillah Untuk Tahun Ini Kita Ada Guru Baru Ustadz Dan Ustadz Masih ada Itu ada Ustadz Aski Sama Ustadz Tati Kita Ada Guru Ehwan Yang Ahwan Akhwan KPM Kita Kalau Dijadwal Oleh Hrbi Bagian Akademik Itu 5 Jam Per Pekan Namun Plus Ditambah 2 Jam Pelajaran Untuk Prasemaan Biasanya Setiap Terjadwal Kita Satu Angkatan Berkumpul Di masjid Untuk Prasemaan Total 7 Jam Per Terakhir Ini Pengajar Kalau 10 A Itu Dengan Saya Kemudian Dengan Ustadz Tati Ini 10 A Dan 10 Apa Gitu 10 E Jadi Saya Dengan Ustadz Tati 10 B Ada Ustadz Padli Dengan Ustadz Askiah Kemudian 10 C Ustadz Bagus Ada Ustadz Ustadz Bagus Dengan Ustadz Askiah 10 Ustadz Padli Dan Ustadz Askiah Dan 10 Saya Dan Ustadz Pani Ini Saja Ayah Bunda Yang Kita Kelebihan Covid Baik Nanti Mungkin Bisa Diskuskan Ada Pertanyaan Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Herdansyah Selanjutnya Bidang terakhir Bapak Ibu Mudah-mudahan Tetap Fokus Terakhir Di bidang Ketahanan Sekolah Yang akan Disampaikan Oleh yang terhormat Bapak Seki Kurniawan SPD Dipersilakan Baik Bismillah Terima kasih Ayah Bina Palingin Saya Berdiri Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Ambiya Yabursalim Waala Ali Wasyuk Yatim Insha'ad Allah Wa Asyad Allah 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 Yang terhormat Bapak Ibu Guru Yang nanti di ruangan ini Serta Ayah Bunda Yang insya'Allah Dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah S.W.T Perkenalkan Saya dengan Pak Sendi Kebetulan Di tahun ini Diamanakan Untuk memegang Bidang Ketahanan sekolah Tadi mungkin Sudah disampaikan Dari pemaparan Beberapa bidang Terutama bidang Kedekulu Bidang Tafis yang tadi Barusan Ayah Bunda Sudah dengarkan Masih juga Bidang Kemudian Bawasanya Pada dasarnya Untuk Ketahanan sekolah Di sini Berusaha Buat memagari Karena pastinya Ananda Ayah Bunda Semua Pasti sudah punya Buls Pasti sudah punya Tunjuan Nanti ketika Lulus dari sekolah ini Mau kuliah di mana Mau peningkasan Yang apa Nah oleh sebab itu Kami pagari Kami framing Dengan cara apa Dengan cara Jangan sampai Nantinya Ananda Ayah Bunda Semua Tersangkut yang namanya Terkait dengan Pelanggaran sekolah Nah kebetulan Di SMA Islam Al-Azhar 19 Cerajas Kami punya Buku panduan Yang mana Mungkin Tekwari sudah Saya share Bentuknya Dalam bentuk Song file Yang mana Sudah saya kirimkan Lewat Beberapa wari kelas Dari kelas 10 11 12 Yang mana Nanti bisa Nah kita Kita punya Tatip namanya BPKM Itu kepanjangan Dari buku Pembinaan Karakter murid Nah Disini kita bisa Lihat dalam Prosedur Atau alur Penanganan murid Disini ada Empat kolom Dimana Kolom yang pertama Terkait nomor Yang kedua Terkait dengan Proses penanganan Pelanggaran murid Yang ketiga Tingkatan pelanggaran Kami punya tingkatan pelanggaran Tingkat 1 Hingga tingkat 5 Dan yang terakhir Ialah terkait dengan Keterangan Yang bagaimanapun juga Untuk poin terakhir Di keterangan Itu nanti yang akan Mengurusi siapa-siapanya Pastinya Bidang penanganan sekolah Pasti akan Berkolaborasi Dengan beberapa bidang Sebagai contoh Ada Tafis Ada juga kemasjidan Nah Di Poin yang pertama Disini kita bisa Lihat Tingkatan pelanggarannya Apabila Ananda sudah Melakukan Tingkat pelanggaran Sebanyak 10 kali Terutama di tingkat 1 Maka Konsekuensinya Ialah dalam Proses penanganan pelanggaran Murid Nanti ayah bunda Akan dipanggil Plus Surat perjanjian Nah yang perlu kita ketahui Disini ialah Untuk pelanggaran tingkat 1 Seperti apa Misalnya Terkait dengan Yang namanya Keterlambatan Kami masuk Kami masuk Jauh 7 Mungkin Ayah bunda Teknik hari Kurang lebih sekitar Semingguan Belakang Ketika Anandanya sudah Fingerprint Itu sudah langsung Konek ke Whatsapp Ayah bunda Semuanya Tapi apabila Tidak Nah itu Biasanya Secara Keterlambatan Itu tingkat 1 Kalau kita ikuti Normatifnya Nah tingkat 1 Lagi apa Tingkat 1 Lagi Ialah berkaitan Dengan yang namanya Keterlambatan Itu salah satunya Apabila nanti Tingkat 1 Sudah sebanyak 10 kali Nanti ayah bunda Maka akan dipanggil Nah oleh sebab itu Mohon kerjasamanya Dari ayah bunda Semua Ketika tadi Saya sudah sampaikan Di awal Kita punya goals Kita punya tujuan Anandanya Mau masuk ke dinasa Ui Ui Bidara Sebagainya Nah oleh sebab itu Terkait keterlambatan Kiranya bisa Diantisipasi Dari sekarang Itu yang Poin pertama Nah lanjutannya lagi Dimana nanti Untuk di poin 1 Dalam keterangannya Akan ditangani Oleh wali kelas Yang mana nantinya Wali kelas Akan menginformasikan Terkait tingkat Pelanggaran apa saja Yang sudah dilakukan Oleh ananda Di level 1 ini Selain tadi terlambat Dila pinjam print Kemudian Yang lain sebagainya Yang mana Ayah bunda nanti bisa baca Di sokel yang sudah Diberikan oleh wali kelas Kemudian di poin nomor 2 Disini apabila Tingkat Pelanggaran tingkat 1 nya Sudah 20 kali Atau tingkat 2 nya Sudah 2 kali Maka Ayah bunda nanti Pastinya akan dipanggil Plus Sangsi pembinaan Karakter mandiri Dimana Mulainya Yalah dari jam 7 Pagi Sampai maghrib Jadi patokannya Kami misalnya Kalau 24 jam Berarti patokannya 5 kali Solat Diberikan air mineral Yang 600 ml Untuk yang celana Celana colo Kalau roh Biasanya terlihat Dari jalannya aja Kalau jalannya udah Menyerupai pingwin Sudah susah Itu pasti Sudah dimodifikasi Itu sudah tingkat 2 Ya artinya Kalau misalnya 2 kali Tingkat 2 Otomatis Sudah berhak Buat mengikuti Pembinaan karakter mandiri Nah insya Allah Kami juga di Pekan 4 Tanggal 11-12 Ada Ada pembinaan karakter mandiri Karena sudah 2 kali Tingkat 2 Ya itu apa Satunya cabut Dari rumah Niatnya mau ke sekolah Tapi dalam perjalanannya Enggak Itu udah tingkat 2 Tingkat 2 lagi Nah ini bentuk Kasih sayang ayah bunda Barang kalian Kalau bisa Mohon kerjasamanya juga Untuk tidak Memberikan fasilitas Berupa kendaraan Ketika belum Memenuhi Syarat dan ketentuan Yang berlaku Misalnya apa Sepeda motor Sepeda motor Kalau memang Belum memenuhi Syarat dan ketentuan Yang berlaku Belum berusia 17 tahun Belum memiliki Isin C Dan lain sebagainya Sekolah tidak akan Mengizinkan Karena kategorinya Dikkat 2 Dan baru Keberapa hari yang lalu Ada 2 anak murid kami Kelas 11 Yang kedapatan Membawa sepeda motor Udah otomatis Dikkat 2 Seperti itu Nah untuk Sepeda motor aja Kami tidak Izinkan Ketika belum Memenuhi syarat Apalagi Membawa kendaraan Berupa roda 4 Seperti itu Karena kami Mengikuti Undang-undang Lalu 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 Nah disini Nanti yang akan Menangani Yalah oleh Wali kelas Bimekon Seling Nanti untuk Kemasjidan Terima kasih mau dapet remisi nih, mau dapet pengampunan supaya diputihkan lagi atau ditolkan lagi. Nah disini bidang-bidang sekolah bisa menyiapkan dalam bentuk apa? Nanti melakukan kegiatan charity atau kegiatan sosial yang mana nanti sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Misalnya dikirim ke panti asuran, misalnya panti tunadaksa dan lain sebagainya lah seperti itu. Itu kalau mau mendapatkan remisi. Yang berikutnya di poin yang ketiga, disini apabila anda sudah melakukan pelanggaran tingkat satunya sebanyak 30 kali, atau tingkat duanya sebanyak 4 kali, atau tingkat tiganya sebanyak 1 kali. Maka konsepansinya apa? Pemanggilan orang tua plus sanksi pembinaan karakter mandiri kurang lebih 1 kali 24 jam. Tadi saya sudah katakan bahwasannya untuk 24 jam itu kita kalau ukurnya adalah sholat dengan waktu. Nah terkait dengan pelanggaran tingkat tiganya seperti apa, itu salah satunya adalah membawa rokok. Baik itu yang efektor rokok elektrik, ataupun juga rokok yang tembakau. Itu salah satunya. Dan ini sudah kejadian. Ini sudah kejadian dan minggu depan kami di bidang penangan sekolah berkolaborasi dengan bidang kemasi dan akan melakukan ini. Pembinaan karakter mandiri 1 kali 24 jam. Kemudian apabila anda mau mendapatkan remisi, ini bisa. Artinya dapat pengantungan dan dinokan kembali alias pemudian. Apabila melakukan seorang lakoran surat Al-Kafi sebanyak 110 ayat, nantinya bidang ketanan sekolah berkolaborasi dengan bidang Tafis. Seperti itu. Itu poin tiga. Berikutnya poin empat. Di sini apabila anda sudah melakukan pelanggaran tingkat satunya sebanyak 40 kali, atau tingkat duanya sebanyak 6 kali, atau tingkat tiganya sebanyak 2 kali. Nah maka pemanggilan orang tua plus sanksi pembinaan karakter secara mandiri 2 kali 24 jam. Artinya berapa kali solatima waktu? 10 kali di sekolah, di masjid ketangani. Yang mana nanti dalam keterangannya akan ditangani oleh orang ikhlas, bekah, kemasjidan, maupun tanca itu sendiri. Nah apabila ingin mendapatkan remisi, ialah harus melakukan seorang lakoran surat kurang lebih setengah jus yang mana nanti sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Kalau memang jus 30 nya sudah hafal, kita beralih ke jus yang belum dihafal. Misalnya jus 29 atau 28 yang mana nanti kolaborasinya dengan bidang Tafis. Kemudian di poin nomor 5, apabila anda sudah melakukan tingkat pelanggaran tingkat satunya sebanyak 50 kali, tingkat duanya sebanyak 8 kali, dan tingkat tiganya sebanyak 3 kali. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya seperti biasa, seperti nomor 1 hingga nomor 4, pembinaan orang tua plus pembinaan karakter mandiri berbatal. Pembinaan karakter mandiri berbasis masjid dan juga dapat surat peringatan yang bersama alias SP1. Dalam itu apa? Untuk pembinaan karakter mandirinya dalam bentuk 3 kali 24 jam. Di mana dalam keterangannya masih sama juga ditamani oleh wadikhlas, bimbing konsuli, kemasjid, dan pohon tansi itu sendiri. Nah apabila anda setelah melakukan pembinaan mau mendapatkan sebuah remisi atau pengampunan, maka anda mesti melakukan setelah hafalan surat kurang lebih 3 per 4 jus yang mana sudah ditentukan oleh sekolah. Lagi-lagi kami berkolaborasi dengan bidang tafis. Kemudian di poin nomor 6, apabila anda melakukan pelanggaran tingkat 1 nya sebanyak 60 kali atau tingkat 2 nya sebanyak 10 kali atau pelanggaran tingkat 3 nya sebanyak 4 kali atau pelanggaran tingkat 4 nya sebanyak 1 kali. Kalau pelanggaran tingkat 4 nya seperti apa? Merokok di lingkungan sekolah atau merokok pada saat kegiatan sekolah. Misalnya ada kentafis, misalnya ada mabit, dan lain sebagainya yang notabene itu di kegiatan sekolah. Nah, alur penangannya pasti sama, pemanggilan orang tua plus peningatan yang kedua atau SP yang kedua plus sanksi pembinaan karakter mandiri 4 kali 24 jam, yang mana nanti akan ditangani oleh kelas, beka, masjid, maupun juga kekandahan sekolah. Apabila anda mau mendapatkan remisi atau pengambunan atau pemutihannya, anda wajib melakukan setoran hafal langsuran santu just yang ditentukan oleh sekolah. Pak, bagaimana kalau misalnya anda tidak mau melakukan remisi? Tidak apa-apa. Tapi itu menjadi sebuah catatan dalam form pelanggaran kami, yang mana menjadi sebuah kriteria naik atau tidaknya anda ke fase berikutnya. Seperti itu. Dilanjut di poin nomor 7, apabila anda sudah melakukan pelanggaran tingkat 1 sebanyak 70 kali, tingkat 2-nya sebanyak 12 kali, atau tingkat 3-nya sebanyak 5 kali, atau tingkat 4-nya sebanyak 2 kali, tingkat 5-nya sebanyak 1 kali. Tingkat 5-nya berkaitan dengan pencurian, perundungan alias bullying, tongkrongan, di mana di dalamnya ada hal-hal yang sekiranya mengandung hal-hal negatif, ya mungkin sebagai informasi saja, ayah bunda, mohon diperhatikan check-in, check-out anda ketika berangkat sekolah sampai pulang ke rumah. Barangkali bisa mampir ke salah satu tempat peranggan yang sudah kami identifikasi, misalnya di depan SMP-KP di Jalan Kelapa Dewetan, di Cibungur Indah 2, dekat Arunina, di Cibungur Indah 7, di Arunina juga, atau di daerah dekat SMP-Cibungur 19, yaitu Komplek KPD. Mohon kiranya bisa diingatkan kembali untuk anandanya, check-in, check-out ketika kedatangan maupun juga ke pulangannya. Syukur-syukurnya kalau ayah muda misalnya diantar, mengantar ananda maupun juga menyebutnya, itu lebih terkontrol lagi. Karena kita disini butuh kolaborasi, apalagi kita punya close dari ananda semuanya untuk masuk ke dinasan atau BDM. Saya merupakan kembali, disini alur penanganannya kita ada konferensi kasus, bedah kasus, itu di tim kami disini, bisa wali kelas, BK, kemudian kenangan sekolah, atau kalau memang dibutuhkan pimpinan sekolah, pimpinan sekolah akan ikut serta juga. Ya, misalnya tingkat limanya terkait perundungan, kalau memang layak, kita bawa di konferensi kasus, kita bedah, dan nanti kita bawa ke sidang PENO, kemungkinan besarnya cuma dua, tidak naik kelas, atau di draw out. Seperti itu. Itu di poin nomor tujuh. Poin nomor delapan, disini sidang PENO. Sidang PENO, penampilan cuma dua, tidak naik kelas, atau day out. Ya, yang mana dua kali konferensi kasus pelanggaran, atau silat keputusan, akhir, dan tidak bisa diganggu, rugat. Yang mana dalam kekenangannya, yang namanya rampan sidang PENO, pasti indah seluruh Dewan PENO. Gambarannya secara umum, seperti itu ayah bunda, namun disini ada beberapa catatan yang perlu kita katakan. Reka penjolasi atau pencatatan pelanggaran dan penanganan murid berlaku selama menempuh pendidikan di SMA Samalazan 19 Cirecas. Jadi kalau anda duduk di kelas 10 hingga kelas 12, pasti ada catatan. Kemudian poin nomor dua, pencatatan pelanggaran PPKM ditulis bisa oleh wali kelas, atau guru yang menangani masalah. Poin nomor tiga, wali kelas, BK, Tansi, dan Masjid, dan bekerjasama dalam penanganan pelanggaran murid, serta mengkoordinasikan kepada pembinaan sekolah. Poin nomor empat, dua kali konferensi kasus pelanggaran bernampak kepada sinang PENO Dewan. Tadi yang di poin nomor delapan, yang sudah saya jelaskan. Kemudian nomor lima, ini dalam hal keterlambatan. Jadi ayah bunda bisa konfirmasi perihal perizinan keterlambatan, dimana bisa berkomunikasi dengan wali kelas maksimal pukul 6.45 WIB. Dan dikatakan tidak berturut-turut, misalnya seneng lusa nanti terlambat, tapi sebelum jam 6.45 sudah konfirmasi. Tapi diharapkan di hari berikutnya harus bisa lebih baik lagi. Jangan sampai konfirmasi lagi itu tidak berlaku, karena tidak berturut-turut. Nah, yang terakhir terkait remisi. Remisi yang dimaksud disini adalah pengampunan pelanggaran yang dilakukan oleh murid, bahwa tinggal pelanggaran yang sudah didapat dinawakan. Asalkan anda melakukan tadi, misalnya surat Al-Kafi, setoran setangan jus, sampai 3 per 4 jus. Mungkin gabarnya seperti itu, jadi pesan saya buat ayah bunda yang lagi disini, kiranya kita bisa bekerjasama dalam rangka mencapai kesuksesan anda, baik itu mau masuk PTN maupun juga mau masuk peninasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua hasillah sedikit menguatkan ya. Mohon izin Bapak Ibu mungkin satu menit. Tadi kurikulum sudah menyampaikan banyak ajang-ajang prestasinya. Itu benefitnya ada konversi nilai. Kita belakangkan nanti Bapak Ibu ya. Di kemuridan ada kejuaraan dan organisasi menjadi pengurus aktif saja. Itu kita konversi ada upgrading nilainya yang kita hargai Bapak Ibu. Di Al-Bur'an ada camp tafisnya, tertib aja. Itu ada penghargaan nilainya untuk semua mapel kecuali Al-Bur'an ketika nggak bisa baca ya Pak Heran ya. Dan tentunya nanti akan berdampang nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu jangan sampai nanti Bapak Ibu Di protes kerasnya di semester 5. Bulan Januari 2026 Gua hasillah ya. Gua hasillah dan Pak Ulung benar-benar panjang umur disini diprotes. Gua hasillah Pak Ulung kok nilai anak saya kecil banget sih Lin. Padahal anak saya kan ikut main kutsal. Kok teman-teman yang kutsal bagus-bagus anak saya nggak. Nah ternyata keganjil di Pak Sendi. Bukan Pak Sendi jangan maaf, tata tertib gitu. Jadi belum tentu satu tim kutsal itu nilai dia di upgrade semua oleh Bapak Ibu guru. Karena kenapa kita lihat personal masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Ya antara si keeper sama si striker misalkan gitu. Ya itu belum tentu sama. Yang jelas kita ingin kembalikan harkat matabat anak Bapak Ibu semua. Jatang jam 7, nggak pakai piket dulu di Cibur 7, Cibur Rida 2, tempat PKP, di KPD. Atau tempat yang kami belum tahu, tolong kasih tahu Bapak Ibu. Tolong cek di story gojeknya. Kalau ada Cibur 7, rutin. Nah jadi piket dulu. Jadi tolong diantisipasi. Kami keras. Kami alat ke-19 udah sering ngulangin murid. Bukan karena nilai matematik, nilai apanya kurang. Tapi emang nggak samina waktu anak. Terutama tongkrongan. Di tongkrongan ya begitulah dinamika Bapak Ibu. Kami memikirkan murid sampai dia menerimai jasa. Bukan ketika dia nggak di baju. Kan udah nggak jam wajar apa. Gitu ya. Mungkin di sekolah lain. Iya. Ada banyak lah di Cibur ya. Saya tanpa sebut merah. Mungkin nggak peduli sama nasibnya murid setelah jam 3.00. Setelah jam 15.00. Tapi insya Allah di sini. Meskipun juga kami nggak bisa nantau 24 jam. Tapi tetap semua dalam kaedah pendidikan kami orang tua akademik. Dan mungkin Bapak Ibu orang tua biologis di rumah masing-masing. Jadi itu ya. Jadi singkron Bapak Ibu ya. Huri-gulung. Udah jor-joran programnya. Kemuridan. Tahfiz. Keagamaan. Backup nggak sih. Ajuan kalau mau masuk mana. Nah. Sampai kasih tau Pak Sendi. Jangan terganjak. Seperti itu. Jok. Mungkin gue hasil lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqba atas penguatan dari Kejalangan Ketahanan Sekolah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sendi. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Dari pagi hari sampai siang hari ini beberapa bidang sudah memaparkan program yang insya Allah kita dalam rangka mensubleskan putra-putri kita bersama selama 3 tahun di SMA Selama Hazar 19 Raja. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait program yang sudah tadi dipaparkan. Sambil Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu menyusun pertanyaan. Bolehkah izin Bapak sebentar kita ada. Jadi kita tanggung dulu. Ada sedikit informasi penting. Rekanan. Bandling dari Bank BSI yang nanti akan disampaikan. Sambil Bapak Ibu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan setiap bidang. Yang terlambat kepada jajaran dari tim BSI Bank Syariah Indonesia. Bapak Haridui Cahya untuk berkenan di duduk bersama di depan panelis. Silahkan Bapak Ibu sambil dicatat-catat. Kira-kira apa saja pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan kita ada sedikit informasi dari tim Bank BSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue apa anak-anak kok? Jawab salamnya lumus banget. Ini cakep. Yang tadi jawab salam saya, saya doakan semoga panjang umum. Amin. Sehat selalu. Dipermudah rezekinya. Dan itu mudah hal untuk bisa mendidih anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadi belum jawab, saya kasih kesempatan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Ibu dan Bapak Guru SMA Al-Azhar. 19 Raja dan dunia Ayin Al-Unda yang berbahagia semua. Perkenalkan nama saya Haridui Cahya. Di sini saya ditemani oleh anak-anak saya dan Maisa. Kami dari Bank BSI Kantor Cabang Bepok Marugundal 2. Jadi jauh-jauh ya dari Pak Guru SMA. Saya akan datang ke sini untuk bisa berjumpa dengan anak-anak saya. Nah tentunya kami melihat kebetulan BSI dan Al-Azhar ini sudah bekerja sama. Dari waktu yang cukup lama gitu ya. Dan sudah menjadi seperti keluarga. Dan karena tentunya juga Pak Ayin dan Dunia menjadi bagian dari keluarga Al-Azhar. Dan kami dari BSI Hadir di sini merasa bahwa kita harus berkenalan gitu ya. Karena nanti semoga kita bisa menjadi keluarga juga. Baik. Di sini tadi sudah saya ikuti ya pertemuan sejak tadi. Sangat luar biasa bahwasannya di sini guru-guru dari Al-Azhar. Saya ternyata bukan hanya menyiapkan atau ingin mendidik anak-anak dari ayah muda semua selama masa sekolah di sini. Tapi sangat visioner. Jauh sekali mempersiapkan sampai dengan kejenjang yang selanjutnya. Sampai kuliah. Dan bahkan dibuat juga agreda-agreda keagamaan. Yang itu membawa kita nanti kemudian di akhirat nanti menjadi masuk surga. Surganya Allah Subhanahu Alta. Itu sangat luar biasa. Boleh tepat tangan lagi buat Al-Azhar. Yang di sini sedikit ya memperkenalkan dari Bank BSI. Ada yang sudah menjadi dunia sahabat Bank BSI? Sudah ya? Oh yang benar sudah? Nah Bank BSI ini terbilang baru tapi rasa lama. Kenapa sih terbilang baru tapi rasa lama? Karena Bank BSI merupakan Bank Merger. Jadi ketiga Bank Syariah besar di Indonesia. Apa aja itu? Yaitu Bank Syariah mendiri Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Jadi apabila ayah muda yang dunia pernah nih sekiranya menjadi nasabah ketiga bank ini. Tentu otomatis akan menjadi nasabah Bank BSI atau Bank Syariah di Indonesia. Walaupun boleh jadi rupa gitu ya nomor rekeningnya berapa dulu. Udah ganti buku belumnya. Masih tercatat di Bank BSI. Tinggal bisa diaktifkan kembali. Dan ketika merger ini Bank BSI menjadi bank yang lebih besar lagi. Bahkan tercatat aset kita itu 270 triliun atau terbesar nomor 7 yang ada di Indonesia. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin di 2022 dapat predikat dari top 10 bank terbaik dari 4PES yaitu nomor 5 gitu. Nah ini kita memiliki lebih dari seribu kantor cabang di Indonesia yang dibagi menjadi ada 45 area dan 10 region di Indonesia. Nah bedanya bank syariah dengan bank konteksional tapi disini kita juga sudah sama-sama tahu ya bahwasannya kita selain diawasi oleh OJK dan BI juga diawasi oleh DSN MUI atau Masjid Selama Indonesia. Dan pasti harus ada underlying asset kemudian juga penyaluran dananya tidak boleh ke bisnis-bisnis yang diluar syariah dan nanti ada juga sosial welfare. Nah disini nih kita masuk ke pembahasan khusus. Tadi kan bapak ibu semua disini menyiapkan pendidikan anak betul ya. Itu adalah sebuah investasi betul ya ayat bunda ya. Menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak itu adalah investasi orang tua kepada anaknya. Karena bagaimanapun dengan pendidikan yang terbaik anak-anak kita akan menjadi anak yang sangat luar biasa dan bisa mencukup orang tua. Nah tentunya kalau investasi itu pasti butuh biaya ya pak gue ya. Biayanya ini disebut modal atau beban? Biaya pendidikan ya khusus biaya pendidikan biaya-biaya yang timbul tapi kan sudah pengalaman nih sekarang anaknya sudah SMA. Pasti kan sudah pernah SD, sudah pernah SMP. Nah itu kira-kira dianggapnya modal atau beban? Modal ya atau beban ya? Beban pendidikan itu sangat tinggi gitu ya? Atau modal investasi untuk anak kita itu sangat luar biasa gitu ya? Yang mana kira-kira? Modal. Modal ya? Modal pendidikan luar biasa memang ya. Nah ada yang mungkin bilang juga sebagai beban gitu ya. Ketika anak aduh mau masuk SMA nih biayanya sangat besar. Apalagi ternyata yang kakaknya masuk SMA, adiknya baru masuk SMP gitu ya. Modal pendidikan itu udah muter-muter kembalaman gitu ya. Makanya kadang-kadang dibuat berjarak sih berbeda. Nah ini akan saya sampaikan sama soalnya dengan bebas cemas dengan cemas nih. Ada satu produk dari Bank BSI yang mungkin ya tidak ada di bank-bank lain, terutama bank konvensional. Yaitu produk berkaitan dengan investasi emas. Ini hanya ada di Bank Syaraya Indonesia. Mungkin kalau dari Bank BSI presentasi tentang kabungan, tentang depositor, membiayai pemilikan rumah itu di bank lain juga ada gitu ya. Makanya spesial di pertemuan ini kita mau memberikan presentasi yang hanya ada di Bank BSI. Sedikit berbeda dari bank-bank yang ada di Indonesia lainnya. Nah kalau berbicara investasi emas, nanti akan saya sampaikan sama kode dengan pendidikan itu apa sih gitu ya. Nah ini berkaitan dengan emas yang pasti logam mulia yang akan kita konsentrasikan. Itu pasti profitnya besar. Mungkin di sini ada juga yang pernah investasi emas gimana? Kita beli tahun sekian, dijual lagi tahun sekian, itu harganya sudah naik, itu pasti emas harganya naik terus. Kemudian di lainnya diakui secara universal. Beli di tempat A, jual di tempat B, dan bisa. Modal investasinya relatif kecil. Kalau investasi saham, harus beli 100 lembar gitu ya. Beli tangan, hal-hal yang luar biasa kalau mau properti. Tapi kalau emas, bisa menyuai dari 1 gram sudah bisa investasi emas. Dan penyimpanan, perawatannya mudah. Dan yang terakhir, yang kelima, liquiditas tinggi, mudah dicairkan. Kalau kita beli form properti gitu ya, mau jual lagi, beli tangan, jual tangan lagi, itu butuh waktu ya untuk bisa dapat pembelinya. Tapi kalau emas, cukup datang ke toko emas manapun, insya Allah nanti akan dibeli, dibay-bay. Dan yang terakhir, resikonya rendah. Bisnis, investasi yang terkuas hari itu adalah bisnis. Tapi resikonya sangat tinggi untuk rugi ya. Lalu lagi yang saham dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ada ilmunya, itu bisa jadi kita rugi juga. Tapi kalau emas, insya Allah nanti emas, resikonya rendah. Nah, ini informasi dengan, berkaitan dengan harga emas. Ini saya ambil dari websitenya Antam langsung. Bapakku bisa cek ya di websitenya Antam. Nah, harga emas di tahun 2018 itu masih sekitar 500 ribuan per gramnya. Dan di tahun 2023, harga emas sudah lebih dari atau hampir 1 juta. Artinya apa, itu 2022 ya. Karena 2023 ini kalau Bapak buka, itu harganya sudah tembus 1 juta per gram. Artinya apa? Dalam 5 tahun terakhir ini, harga emas ternyata naik 2 kali lipat. Nah, ini kadang-kadang kita bertanya, harga emasnya yang naik atau nilai uangnya yang turun di sini. Nah, nanti ada diskusi perihatan itu ya. Tapi yang jelas, harga emas naik 2 kali lipat di 5 tahun terakhir. Saya itu waktu emas, saya kan masih muda nih ya. Ayah bunda ya. Dulu iseng-iseng lambung emas itu di tahun 2017. Waktu masih beliang tuh. Jadi hasil-hasil dari magang, segala macem. Buat beliang nanti di semester kedepannya, itu setapun tuh di emas gitu ya. Lambung emas, masih beliin harga di 540 ribu. Pertama kali beli di 2017 ya. Kemudian saya cairkan, terus saya taruh lagi. Ternyata harganya sudah 600 ribuan di tahun 2018 dan seterusnya. Dan sekarang kerja di BSI di bagian itu gitu ya. Semakin memahami juga bener, ternyata harga emas naik terus ya. Saya kan dulu di BNI Syariah itu belum ada nih produk ini. Tapi ketika di BSI, ada produk ini dan saya masuk ke situ. Itu saya ikutin tuh dari awal tahun 2021. Nah satuan saya pertama gitu kan yang saya dapat itu harga beli emasnya masih 860 ribu per gram. Nah sekarang sudah 1 juta lebih harga per gramnya. Jadi harga emas itu pasti naik terus. Ini ada share angkanya gitu ya. Jadi kalau misalkan dihitung pakai angka, ternyata harga emas itu naik setiap tahun itu 15%. Dan kalau emas biasanya ada harga beli, ada harga jual. Kalau di bebek pasti lebih rendah yaitu kisaran 4%. Jadi kalau mau ditarik garis lulus keuntungan itu sekitar 10% per tahun dalam kondisi 5 tahun terakhir kemarin ini. Nah ini kita santut politik dengan biaya pendidikan berbasis emas tahun 2017 dan 2023. Nah ini kita fastback sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah disini mungkin ada yang orang tua menyiapkan biaya pendidikan itu gelondongan. Pokoknya ketika anak ini lahir nih udah tersedia nih biaya pendidikan misalkan berapa 10 juta gitu ya. Sampai dia misalkan lulus SMA atau misalkan kini-kini. Yang penting ada dulu masuk SD, nanti untuk SMP-nya kita kumpulin lagi. Ada untuk SMP. Nah kalau misalkan kita main yang gelondongan seperti ini misalnya gitu ya. Di sekolah kita hitung-hitung di tahun 2017 itu ternyata garis lurus, garis kasarnya aja gitu ya. TK 5 juta, SD 10 juta, kita butuh 150 juta sampai dengan anak. Butuh 150 juta gitu. Kalau di tahun 2017 itu kita jadikan emas gitu ya. Karena kita belum butuh misalkan, kita punya wang segitu. Itu kita beli bisa dapat 300 gram. Karena harga emas di 5 tahun yang lalu masih 500 ribuan nih. Dapat 300 gram. Kita belum butuh hari ini nih ternyata 2023 mau kita cairkan 5 tahun kemudian nih. Ternyata nilainya sudah bukan lagi 150 juta. Tapi nilainya sudah 300 juta. Kalau kita lakukan itu hari ini gitu ya. Misalkan kita punya uang 150 juta nih. Kita belikan 150 gram. Boleh jadi 5 tahun kemudian harganya nilainya bukan lagi 150 juta. Tapi bisa jadi 2 kali lipat atau 300 juta. Itulah kenapa investasi emas dalam jangka panjang. Terutama untuk menyiapkan biaya pendidikan anak-anak kita itu sangat bagus. Nah ini contohnya. Nah kenapa, apa hubungannya dengan BSI tadi kan investasi emas ya. Misalkan nih ayah bunda punya uang 10 juta nih selesai presentasi ah coba ah beli emas 10 gram gitu ya. Kemudian disimpan. Nah ternyata dengan adanya BSI yang tadi ayah bunda punya uang 10 juta dapat 10 gram gitu ya. Nah kalau di BSI uang 10 juta itu bisa jadi dapat 50 gram. Dengan cara dicicil. Jadi 10 juta nya itu dijadikan uang BMP. Jadi ayah bunda hari ini bisa dapat 10 juta. Beli emas 50 gram. Pembayarannya di kemudian hari secara cicil. Tapi ayah bunda semua sudah bisa menikmati keuntungan dari emas itu. Yang gramnya itu 50 gram. Ketimbang yang 10 gram. Jadi sambil dicicil emas ayah bunda sudah punya. Sambil dicicil 5 tahun misalkan gitu ya. Itu sudah bisa merasakan setiap tahunnya keuntungan dari 50 gram emas. Nah ini secara ketentuannya kalau di BSI kecil emas itu memang ada DP 20%. Sudah dibagikan juga yang simulasi nya bisa dicek. Nanti untuk tenor nya bisa dari 1 sampai 35 tahun. Dan bisa mulai dari 5 gram. Kalau tadi kan contohnya ketinggian mungkin ya. 50 gram. Bisa kok kalau mau coba-coba nih kira-kira. Untung gak sih coba dulu 5 gram misalkan untuk tahun ini. Nanti kalau sudah lengas bisa ambil lagi. Nah syaratnya cukup mudah. Gak sangat-sangat ribet gitu ya. Gak kayak pembiayaan yang lain. Cukup dengan KTP, NPWP dan punya tabungan BSI. Dan punya tersedia dana untuk DP itu sudah bisa melakukan perbiayaan investasi cicil emas. Nah mungkin itu ya presentasi dari kami. Mungkin bisa menjadi pandangan baru ya untuk bapak dan ibu semua untuk menyiapkan BPD Mika nih. yang anak-anak masuk sekarang sekolah pas SMA. Mungkin 3 tahun lagi akan butuh BPD dalam buku belia. Bisa nih dengan instrumen investasi emas ini. Atau mungkin untuk adik-adiknya seperti itu. Terimakasih warahmatullahi wabarakatuh. Terimakasih warahmatullahi wabarakatuh. Terimakasih Pak Hari dari BSI. Baik Bapak Ibu alhamdulillah di sesi akhir ini kita ada pertanyaan. Mungkin ya tadi Bapak yang sudah siap-siap Bapak. Kayaknya lebih mantap lagi tadi pertanyaannya. Oke bisa dibantu. Ya Pak Siti untuk diberikan. Ijin nanti memperkenalkan diri ya Pak ya. Anandanya kelas berapa, namanya siapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iram tu'alamin. Wassalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Ya'il wa'alaikum. Sayyidina. Wa'alaikum. 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 Bobliyajumain. Perkenalkan saya Anand Umar Toronto, was only 20 secuap dari su USITAN reformatun. Terima kasih kesempatan yang diberikan di preparatangan sebankan sekolah untuk kami di pertemuan awal. Saya kira ini sebuah tradisi yang bagus, karena untuk membangun sebuah ekosistem pelajaran yang bagus itu sinergi perlu, prinsip peruan lain-lain itu harus kita kedepankan, di mana tidak hanya memasahkan 100% kepada guru, tetapi di gawang kulit sangat berperan penting. Melihat pamparannya di beberapa bidang, kepala sekolah dan beberapa bidang tadi, saya bersyukur insya Allah pilihan kami, memindihkan aneh kami ke sini tidak ada salah, di mana kamu melihat macam hati tadi mengamati rata kelola sudah berjalan dengan baik sekali, perencanaannya sangat bagus. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di perspektif proses pembelajarannya. Kita tahu bahwa dalam kontek makro human development di dunia kita itu masih jauh dari negara petani kita. Oleh karena itu solusinya kan ada yang namanya Indonesian Qualification Framework atau KKNI, Bapak Ibu pasti tahu, keraka, kompetensi nasional Indonesia. Setiap negara dibajukan memiliki itu, agar supaya kita mengejar tentang keringgalan kualitas SDB kita, artinya kita menghadir pesan tanda. SMA itu kan berada pada level 2 dari 9 level. Nah, saya perlu penjelasan ya. Untuk memaksihkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar yang dari formula kebijakan kementerian itu adalah episode ke-22, ya, dan saya berharap mudah-mudahan keburu juga kita juga merdeka gitu. Sesuanya di seluruh merdeka, tapi gurunya tidak merdeka, sekolahnya tidak merdeka, saya kira ini menjadi PR kita bersama, kita berjalan sama-sama guru. Tapi saya guru di pebenteng negeri. Jadi seperti itu. Nah, sejauh mana? Bu Kurikulum tadi memastikan bahwa KKMD level 2 ditransformasikan ke dalam pembelajaran yang berbasis project learning yang dalam pain merdeka belajar, sehingga guru itu bisa memastikan capean pembelajarannya itu berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan dan proses pembelajarannya itu tetap menyenangkan, gitu ya. Dua berikut sekolah juta saya tanya kepada Ananda kami, Loh gimana hari ini ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Ya ya, semua gurunya berbicara BPM, 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 BPM. Ya memang sebelum saya menentukan, disini saya sempat browsing di web Al-Azhar, dari lulusan yang diterima di BPM itu rata-rata jurusannya adalah, kalau dipikir sosial humaniora atau dipikir natural saya, sosial humaniora itu lima yang peminatnya besar, dipikirkan non-sosial humaniora juga lima besar. Dan itu kalau saya lihat, itu rata-rata perbandingan masuk kompetisinya itu rata-rata satu banding, paling mengejah itu satu banding 75. Artinya itu memang membutuhkan anak itu harus bergeru persiapan ini, kan. Saya tidak mau di satu sisi target kita ini seperti itu, terus Ananda kita harus stress duluan, gitu kan. Dan seperti itu. Jadi untuk menetralisinya, ya saya bilang, saudara, aduk, nggak usah bikin PTS dulu. Ayah berasal PTSN, tapi juga tidak mengharuskan kamu untuk masuk ke PTN. Saya bilang kayak gitu, aduk, supaya tidak stress dulu, gitu. Tapi boleh itu menjadi target, tetapi kita tahu sistem seleksi masuk per bulan tinggi negeri di Indonesia itu sangat membuat sesuai stress. Beda dengan di luar negeri. Nah ini yang saya ingin saya sampaikan. Bagaimana kalau seandaranya al azar, dengan manajemennya sudah bagus ini, dengan rata kelolaan sudah bagus ini, SDM yang muda-muda ini, tapi saya lihat bagus dan lain-lain itu, mulai berpikir tuh. Tidak hanya PTSN. Di Indonesia, tetapi sudah perspektif global. Kita menyiapkan generasi perusahaan global, citizen, berwawasan global, nilai-nilai keagama, dasar agamanya bagus, itu luar biasa, mah. Gitu ya. Maksud saya adalah bagaimana dari sisi input sudah bagus, proses pengerajarannya bagus, untuk yang tidak hanya 126 masuk PTSN. Jangan salah Bapak Ibu, PTN sekarang jujur-jujur kan membuka daya tampung yang lebih luas. Karena akan ada transisi, nanti itu PTN akan menjadi PTN biaya semua. Tidak hanya PTN, tapi PTN biaya. Artinya otomatis. Sehingga salah satunya apa? Akan dibukakan seluas semuanya, daya tampung banyak-banyak. Nah itu yang harus menjadi, eh, yang tepat pasti akan tidak istimewa masuk PTN. PTN gitu ya. Walaupun sedisi PTN gitu. Lalu kita harus mengatakan objektif itu. Tapi kita melangkah melalui sekarang keadaan kepada konteks global. Disahkan membangun juga dari, eh, universitas-universitas tetangga dulu misalkan. Malaysia. Yang banyak, beberapa pekerja tinggi lebih berat umuminya. Itu sudah masuk, eh, radar pemerikatan dunia. Gimana iklim. So, sekolahnya bagus. Terus, eh, environmental screen-nya bagus. spiritual. Membangun spiritual atmosphere itu juga bagus. Itu bisa dilakukan sana gitu. Dan saya lihat kan di tahun 2021 saya closing. Remember kan ada yang masuk di beberapa kampus internasional. Iya kan masih promosional. Harap, saya harapnya masih mulai debrief sesuai itu. Tidak hanya berpikir PTN, tetapi juga global. Nah itu harapannya sana. Tidak mahal sebetulnya. Kalau dibandingkan, eh, dibandingkan apa, sekolah PTN di, eh, yang Bapak Ibu sebut tadi, misalkan ya. Atau di beberapa PTN-nya itu, SPV-nya berharap-harap adalah 22 juta. UKT-nya sekali. 21, 20, 23 juta. Atau 17, 18. Di Malaysia, lebih murah UKT-nya. Jadi saya, kebetulan, eh, saya memberangkatkan 5 dosen ke Malaysia tingkat S2 dan S3. SPV-nya jauh lebih murah. Dibanding S1 di sini. Gitu. Nah ini menjadi pertimbangan alat terbaiknya pihak penelajemen al-tau-sat. Tidak hanya berulang tersepatut oleh pihak PTN. Kalau di sekolah dan gimnasan itu, silahkan ya. Tetapi juga menaruh kesana. Karena kejurupan. Masuk PTN itu bukan sesuatu yang prestis. Saya kira itu. Dan saya terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Jilai topik bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayah ada dari kelas Tepuluce. Ayah ada dari Tetri ya Bu ya? Oke. Ada wali kelasnya juga Bapak. Terima kasih atas wawasannya. Mungkin ada respon dari tim Gadi Gulung, Ibu Hermi. Untuk menanggapi. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa sih kita harus PTN minded gitu ya? Atau kelinasan dan lain-lainnya. Pak Cek. Bismillah. Terima kasih Bapak. Tadi wawasan yang memang kita juga butuhkan semuanya. Saya menanggapi sebenarnya di SMA Islam Al-Azhar 19. Bukan tidak hanya fokus tapi memang kita melihat yang terjadi sekarang dengan mempertimbangkan yang akan datang. Untuk kualitas sekolah kita bicara karena memang kita hidup di Indonesia yang memang pandangan dari dinas pendidikan itu menentukan kualitas sekolah kita. Dan saat ini memang SMA Al-Azhar 19 ini terukur oleh RTMPT. Jadi karena memang sekolah swasta maka kita melihat ke depan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini itu memang adalah kualitas sekolah. Dan masyarakat akan melihat kualitas sekolah itu tidak di UN lagi gitu ya. Ternyata pemerintah kualitas sekolah itu diukur dari peringkat SMA itu dengan skor UTBK-nya. Nah tidak melihat bahwa kita itu banyak lulusan yang di luar negeri. Ini masyarakat pada umumnya. Nah mempertimbangkan hal tersebut memang kita fokusnya di PTN tidak 100% tetapi itu menjadi utama dengan memperbaiki yang tadi pemerintah ke depan. Nah kenapa kurikulum 13 ini diubah menjadi kurikulum perdeka? Nah karena tadi sudah saya sampaikan penilaian kurikulum 13 hanya mencakup pada penilaian kognitif. Sedangkan kurikulum perdeka ini lebih ke arah performance, portfolio skill-nya yang dia bisa apa. Maka ini sebagai gambaran di kelas 11, ini kami pertama kali mungkin di Al-Azhar. Jadi kelas 11 semester 1 insya Allah ulangannya atau penilaian akhir semesternya tidak secara kognitif. Tapi berbasis proyek, jadi karena kita sudah ada kelas-kelas pengunatan, itu memang proyeknya disesuaikan dengan pilihan mapelnya. Misalnya kelas 11A, pilihan mapelnya adalah lebih ke arah impact social, maka proyeknya adalah mental health. Jadi nanti orang tua akan diundang ke sekolah, mereka akan menyampaikan terkait generasi seperti presentasi ilmiah. Itu seperti itu, itu di kelas 11. Insya Allah dari kurikulum merencanakan di bulan awal November. Nah nanti memang kalau di kelas 10, karena memang kita masih mengikuti dinas, mereka dibekali dulu semua mapel-mapel yang memang mereka butuhkan, sehingga di akhir semester 2 mereka bisa menentukan minat sesuai dengan profesi yang akan mereka ambil. Terus yang kedua, kita sebagai guru sudah upgrade, salah satunya murid kami yang bernama Kawani yang tadi, karena memang Ananda ini berprestasi dan Ananda mendapatkan beasiswa Indonesia Maju untuk sekolah di luar negeri. Nah itu menjadi jargon kita berikutnya, karena memang kita juga harus melihat pek diasnovit awal memang rata-rata ketika kita wawancara, sebagai yang besar orang tua murid pengennya memang masih umi membir ya, yellow jacket istilahnya. Nah memang kami tahu bahwa masuk ke perguruan tinggi negeri sekarang berbeda dengan zaman kita. Jadi sekarang saya tanya UKT-nya itu rata-rata ada yang sudah 21 juta, ada yang 15, ada juga yang 30. Memang lebih murah ketika kita mau kuliah di luar negeri. Tetapi kemarin ketika berdialog dengan beberapa orang tua, ada yang tidak pingin anaknya fungsinya anak putri. Tapi jangan jauh-jauh lah nih, kita pengennya di deket-deket sini aja, jauh di tabek UI lah gitu ya. Akhirnya kita juga MOU, maksudnya mendekati UI. Sehingga memang penerimaan UI tahun ini dan tahun yang sebelumnya juga sangat meningkat. Makanya menjebatani itu tantangan global, kemampuan anak-anak yang harus dibutuhkan, Makanya kami juga upgrading diri sendiri, upgrading dari kurikulum yang memang tidak hanya menilai dari segi kognitif. Itu sih Pak. Jadi insya Allah ke depan ketika mereka punya soft skill bisa mengkomunikasikan, Makanya Tufang langsung di kita. Karena memang kita pengennya tidak hanya berbasis nasional, kita sudah dapat nih. Jadi penjebatani juga yang pengen kuliahnya di Universitas Indonesia, yang di IPB. Dan yang di luar negeri juga kita akan coba tadi dengan persiapan Tufel yang memang nanti kita arahkan. Yaudah ikut IPB, tapi itu kita kasih gambaran. Kalau di Indonesia kamu pakai IUP gitu. Pakai tesnya masih Tufel Preparation gitu, IPB. Nah kalau kamu mau ke luar negeri, berarti kamu ambilnya IUP. Itu insya Allah kita sudah bekali dengan apa ya, di awal melalui wawancara. Selain kita mengarahkan murid sesuai dengan tes kognitif awal, kepinginnya di mana. Terima kasih Pak. Itu saja mungkin ada tambahan dari... Mungkin menguatkan tadi terkait dengan kemitraan ya Bapak Ibu sekalian. Pertama dari Bapak dan terima kasih ini juga sebenarnya dari orang tua murid kita sinergi gitu ya. Tapi ada salah satu hal yang mungkin kami di panggung ini bahkan mungkin pimpinan unit sekolah juga punya keterbatasan. Tapi ini kami tampung sebagai salah satu masukkan yang luar biasa tentunya. Karena ketika harus ada kemitraan dengan di dalam, di luar negeri, dengan lembaga-lembaga pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan itu, kami kan disini atas payung yayasan Bapak Ibu ya. Payung yayasan 2, kalau hardwarenya kami milik YPA Ibu, software dan brainwarenya kami milik YPI Alazar di Kebayoran. Artinya ini masukkan yang sangat baik tentunya. Apakah mungkin nanti dengan payung besar YPI Alazar menjadikan masukan dari salah satu orang tua murid. Jadi menjadi seluruh SMA Alazar itu ada 24 Bapak Ibu di Indonesia. Di Jakarta hanya ada 4. Kami 19, penjahatan 2, Alazar kebayoran 1 dan 3. Kalau di Bekasi ada 8 dan 4. Jadi artinya apakah ide besar ini tentunya tidak akan putus kalau di panggung ini ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah hadiah oleh-oleh dari pertemuan ini yang sangat luar biasa. Jadi mungkin dari penambahan dari yang disampaikan Bu Herbie. Ternyata Bu Herbie juga perawasan global, akademiknya luas juga. Dan mungkin saya menambahkan karena pernah ikut pertemuan-pertemuan. Dan itu memang agak birokratis dari Indonesia lah pokoknya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bertahap-tahap insya Allah cita-cita nanti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu yang bisa dicampai untuk kemitraan dengan di dalam maupun di luar negeri. Terutama luar negeri. Dan tadi tidak kami sampaikan di grup wali kelas Bapak Ibu. Salah satu yang diikuti oleh anak-anak kita ini. Itu dari Biasa Indonesia Maju. Kenapa kami sampaikan ini? Karena maaf ini hajatan negara Bapak ya. Jadi kalau hajatan negara kami menyampaikan enak gitu. Enggak pesenam kesannya. Kalau kami sampaikan ini dari kampus luar negeri. Tapi maaf ya swasta kesannya endorsement apa-apa. Takutnya ada presiden yang eh eh. Tapi takutnya ada arahan seperti itu. Kan takutnya Mbak Yaiwan diketok lagi. Ngomong apa tadi ke orang tua murid kan gitu ya. Nah kalau ini kami berani. Enggak perlu kami sampaikan ke Yayasan. Saya kira ini hajatan negara. Biasa Indonesia Maju. Mungkin nanti mohon maaf. Bapak Ibu wali kelas 11 minggu lalu sudah disampaikan. Wali kelas 10 mungkin nanti boleh menyampaikan ke grup. Karena BIM ini biasa Indonesia Maju. Adalah untuk S1 di luar negeri. Bahkan sampai S2. Dikeloloh oleh. Saya mungkin singkatan-singkatannya banyak ya. LPDB salah satunya. Mungkin Bapak lebih paham. Karena ada di perguruan tinggi gitu ya lingkungannya. Dan salah satu tadi yang disampaikan Gu Hermi. Kebetulan Ananda Kawani ini dapat peruntung. Oleh India itu Sains Nasional. Lajaran Geografi. Kemarin sampai seleksi keempat besar. Belum rejeki untuk lolos. Menjadi Tim Nasional Geografi. Yang akan tanding besok Agustus di Bandung. Kebetulan ketuan rumah ternyata. Saking fairnya gak bisa diakal-akalin. Saya pikir tadinya bisa lah lolos. Namanya Kuan Rumah gitu ya. Ternyata gak hanya 4 orang. Ananda terakhir sampai di posisi 8 besar. Nah apalagi prestasinya selain akademik. Ternyata BIM ini juga mengakomodir anak-anak yang berprestasi non-akademik. Ternyata BIM ini dari ayah bunda. Mungkin tari ya. Atau ini pada seni dan segala macam. Olahraga juga seperti itu. Jadi silahkan kami tadi dari bulim bulum udah menyampaikan. Dari keagaman tahfiz udah menyampaikan juga. Dan kami dari kemuridan. Itu sarana-sarana yang bisa anak ayah bunda. Apa namanya. Masuki gitu ya. Melalui program-program selamat jasa. Mungkin itu gue hasil lah. Dan Pak terima kasih. Terima kasih mungkin. Termin pertama. Atau ada lagi. Ada ternyata. Ya. Pak Agung bisa diberikan mic ke tontonnya. Kalau sponsor dari Alazar. Kita juga sebenarnya ada kampus Bapak Ibu. Kalau kemarin kelas 12 turun langsung profnya ya. Prof ASEP. Beliau pengajar juga di IPB. Rektor Alazar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak asing tapi. Bisa. Dari kelas Wanda dan Anandanya siapa. Ya. Saya ibu dari Pak Masiti. Kelas 10 B. Kebetulan. Pernah juga kesini. Tiga tahun yang lalu. Kakaknya. Angkatan ketiga. Alhamdulillah. Diterima di ibu-ibu. Jurusan sejarah lewat jalur SPM. Barangkali. Pertanyaan saya jadi seputar. Kakak Nenis nih. Memang agak berbeda ya. Dari angkatan ketiga bu. Kalau kurung-kurung Merdeka. Kak. Benar-benar. Kayaknya kamu harus mempersiapkan juga. Yang lebih ekstra. Nanti. Eee. Dulu sering konsultasi. Juga sampai 40. Gak bosan-bosan ya Pak ya. Eee. Jadi. Pertanyaannya mungkin dari kami. Kalau saya nih. Mungkin. Eee. Perwakilan aja. Eee. Dari saya sendiri. Dengan program yang kurung-kurung Merdeka seperti ini. Kan banyak persiapan yang harus kami lakukan. Eee. Tadi disampaikan bahwa. Kemudian. Di prolas 11 nanti. Tidak ada IPPS. Masuk kepada peminapan. Yang mau saya tanyakan. Bagaimana prosesnya. Untuk kemudian. Anak-anak kami bisa tahu. Atau kami sebenarnya tahu. Eee. Tahu. Eee. Dari anak-anak itu. Eee. Gimana. Gitu. Gitu. Itu. Itu di Al-Azhar sendiri. Prosesnya sebenarnya sampai kami. Nanti tahu. Oh iya. Eee. Eee. Ada di kelas. Misalnya kelas sebelas. Eee. Kesehatan. Eee. Kelas sebelas. Eee. 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 Apa namanya. Yang lainnya. Misalnya seperti itu. Itu. Kami bisa sampai. Sampai kami itu. Prosesnya seperti apa. Itu yang mau saya tanyakan. Kemudian. Eee. Kira-kira persiapannya seperti apa. Jadi apa. Ada prosesnya seperti apa. Sehingga kami tahu. Nanti. Oh iya. Anak kami minat di sini. Kemudian masuk kelas ini. Dan lain sebagainya. Kira-kira. Pertama. Kemudian. Dari. Mungkin Pak Bulung atau Bu Hai Sena nanti. Eee. Eee. Pengalaman saya kemarin juga. Banyak banget konsultasi nih. Dengan berhubungan. Sampai. Sampai. Bisa di tahapan. Pencapaian yang. Eee. Saya pikir. Bisa di UI. Karena memang dari kelas 10. Kakaknya tuh. Udah UI. Sejarah UI. Sejarah. Dan itu. Jadi informasinya dia. Sampai. Kemudian berhasil. Eee. Untuk Ami. Kira-kira. Eee. Dari IBK. Eee. Untuk asesmen tadi ya Pak ya. Ada asesmen. Dan konsultasi tuh. Kira-kira kapan kami. Bisa mulai. Melakukan itu. Untuk bisa mempersiapkan. Ketahapan tahap. Eee. Eee. Kemudian dari. Penguritan barangkalini. Hai. Ternyata kita gak kepikir bahwa. Yang non-akademis itu kan menjadi penunggannya luar biasa. Ketika akan keperburantik. Ini sangat. Ditutukan dengan portfolio tadi. Barangkali ada pemengaran juga nantinya buat kami. Bagaimana orang tua mempersiapkan portfolio yang dimaksud. Ya. Eee. Kemudian. Eee. Yang terakhir. Untuk. Eee. 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 Berhubungannya dengan proses belajar. Tidak hanya. Goatnya nanti PT itu. Eee. Barangkali bisa dilihat akses yang. Baik melalui kelas. Itu mungkin akan memberikan juga. Peluang-peluang bagi kami. Untuk bisa bersinetim. Berpengalurasi. Eee. 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 Menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Barangkali bisa dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. 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 Masih di tahap mandiri belajar, sekarang kita sudah mandiri berubah gitu ya, ininya seperti itu. Nah, tahapannya pastinya nanti setelah Anda mendapatkan nilai rapor, semester 1 itu menjadi satu data awal bagi murid kelas 10 terkait pertama adalah nilai akademik. Yang kedua, mereka sudah mendapatkan hasil psikotest yang insya Allah sudah diselenggarakan ya Pak Bunda Nguzila, oh belum, oh iya sih lupa. Nah itu data terkait hasil psikotest, psikotest untuk kelas 10 ini lebih mengarah kepada peminatan. Nah, yang ketiga, pastinya ada pendekatan dari Bapak Ibu Guru dari Bimbingan Konseling yang memang di kurikulum sudah berikan satu jam setiap per minggu, di mana mereka Bapak Ibu BK ini akan mengisi di kelas terkait pilihan minat itu seperti apa, kemudian gambarannya kalau misalnya ngambil minatnya yang rumput IPA seperti apa, rumput IPS seperti apa gitu ya. Nah, berdasarkan data tersebut insya Allah timeline kita mulai Januari kita sudah pendekatan ke murid dengan memberikan sebuah kayak kuisyoner terkait mereka pengennya kemana, pilihan mapangnya apa, dan kita juga melihat potensi di sekolah ini terkait SDM dan kelas yang memungkinkan mengakomodir semuanya tadi minat, bakat, karir ke depan, dan pastinya SDM dari Bapak Ibu Guru. Nah, melihat seperti itu, anak-anak pilihannya dari bulan Januari ke bulan Mei itu masih berubah-ubah. Ketemu Januari, saya maunya dokter bu, memang kesehatan lah ya, gitu. Akhirnya, kenapa bu, kok ada kelas-kelas itu sebenarnya berdasarkan hasil psikotes dan kuisyoner yang memang paling diminati oleh murid-murid, sehingga kita buka lima kelas. Dan ternyata pemilihan untuk tahun ini, berdasarkan nilai rapot tentunya, peminatannya karirnya memang impan teknik untuk 11B dan E adalah paling banyak. Tetapi, tidak menutup kemungkinan tahun depan kita akan berbeda lagi atau sama berdasarkan yang tadi saya sampaikan, yaitu hasil psikotes, kemudian hasil akademik rapot semester 1, kemudian berdasarkan karir dan pastinya butuh diskusi dari Bapak Ibu semua di rumah. Seperti itu. Jadi, keadaan anak belum tahu gambaran ke depan itu tantangannya apa. Kalau zaman kita mungkin mau jadi pegawai BUMN, PNS, tapi sekarang kan sudah levelnya mau CEO, punya startup sendiri, gitu ya. Itu kita sudah brainstorming ke anak-anak. Jadi, kalau jadi PNS dan pegawai BUMN itu sudah lewat. Itu bukan masa kamu, gitu ya. Kita juga sudah band-nya seperti itu. Dan kamu kalau misalnya ngambil jurusan IPA, misalnya rumpun yang harus matematika, kimia, matematika lanjut, jadi dokter doang, gitu. Itu bukan level nama lagi. Mungkin kamu harus punya klinik, bikin sendiri, gitu-gitu. Itu yang memang kita berikan ke murid-murid di kelas 10 semester 2 awal. Sehingga ketika mereka terjadi, apa itu perpindahan-perpindahan, pasti kami terima. Sampai di bulan Mei, ketika kita sudah mengumumkan secara resmi, karena nanti berkaitan dengan pengesanan buku, kemudian kuota di kelas, itu kita akan minta persetujuan dari Bapak-Ibu semua dengan memberikan matra. Kenapa? Karena kalau sudah memilih di kelas 11, maka rapotnya adalah akan berkorelasi di kelas 12 atau fase F plus yang saya sampaikan. Tidak mungkin di fase F, milihannya biologi, matematika lanjut, kimia, fisika. Nanti fase F-nya berbeda. Kenapa? Karena materi di fase F itu adalah irisan F ke F plus. Sehingga di akhir semester 2, murid sudah dengan matrai yang lengkap, siap untuk masuk ke skala 11 dengan pilihan jurusan. Makanya saat pertemuan orang tua murid seperti ini, kita sudah sosialisasikan, sehingga nanti ketika ada kegiatan psikotest, ada kegiatan nanti lagi di semester 1, kita sosialisasi nih Bapak-Ibu semuanya terkait pilihan mata sesuai dengan ingat dan bakatnya. Nah semoga yang kemarin kita lakukan, apakah anak-anak juga menyenangkan apa yang sudah di kelas sekarang. Ada yang sangat mengidari matematika lanjut, makanya bimiknya yang tidak ada matematika, kita juga siapin. Tapi orang tuanya sangat memahami, tidak mungkin burung yang terbang kita paksa berenang, kita paham seperti itu. Karena sukses itu setiap orang sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Jangan sampai juga di sekolah memaksakan. Sama, Bapak-Ibu juga kita harus melihat bagaimana seseorang stressnya di kelas, kelasnya berenang, tapi disuruh terbang. Sepertinya dia tidak akan menikmati. Tetapi gambaran-gambaran yang sudah kita bekali, kita sampaikan insya Allah itu menjadi ikhtiar sekaligus cara mereka nanti menentukan pilihan mata di kelas 11. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, akses untuk, seperti itu insya Allah kita sangat, apa ya, ketika di kurikulum merdeka, tidak berbeda jauh saat pemilihan jurusan. Jadi kalau di kurikulum merdeka, pemerintah sudah memberikan pedoman. Misalnya mapel ini, karirnya ini, ini, ini. Mapel ini, karirnya ini, ini, ini. Dan, kalau Bapak Ibu tahu, untuk SMBT yang sekarang, itu tidak melihat bahwa kemampuan peminatan itu diukur. Yang diukur adalah kemampuan dasar. Sehingga anak yang sukanya, IPA atau kebiasaan peminatnya bisa biologi, bisa, dia tidak harus mengambil kedokteran. Bisa mengambil juga teknik, bisa juga mengambil AI atau jadi lawyer. Karena untuk jalur tes, untuk PTN-nya, tidak dilihat dari kemampuan peminatan. Makanya ini lebih bebas, lebih merdeka. Makanya sekolah berani memberikan, istilahnya, apa, istilahnya kayak tantangan kepada murid di kelas 11, bahwa kamu tidak harus mengejar kognitif kok. Yang penting kamu suka, kamu bisa mengkomunikasikan. Misalnya, kemarin sudah dikul, kamu harus review jurnal. Jurnal itu, biar dia juga berlihat, oh, dulunya itu ditemukannya, motor listrik itu, alasannya ini, ini loh, sejarahnya. Yang kita lihat, anak sekarang kan lihatnya sekarang. Dulunya tidak ada. Nah, melihat seperti itu, dia bisa melihat itu, mengkomunikasikan, solusikan itu, memang di kelas 11, yang pengen kita ukur. Berbeda dengan kelas 10. Itu sih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Pak Bonung yang terkait ya. Terkait peminatan, mungkin nggak, Bonung. Ya, penyambung dari Bu Hermi, berkait dengan, kapan ini konsul ya, Bu Pramasti, ya katanya Pramani, dari sekarang itu, udah boleh itu, nggak apa-apa. Karena memang kita butuh sinergi dari orang tua dan sekolah. Yang mana memang, kita tidak mau membatasi, kaitan dengan peminatan tentu, dari aspek pribadi, sosial. Ya, bagaimana anak ini, mungkin dari SMP ke SMA, apakah ada lingkungan sekolah yang memang menurut dia ini, mungkin kalau SMP-nya pernah aku teman bareng, ketemu lagi. Atau mungkin lingkungannya baru, ini perlu kita komunikasikan dengan sekolah dan orang tua. Jadi memang, bisa dari sekarang. Dan ini juga, kalau kami memang banyak mengeksplore, biasanya ada itu untuk di jurusan, biasanya. Bisa kita buat nanti, kalau di kelas-kelas, karena sudah terbentuk itu, kita untuk, coba kita rangkai untuk pohon karir, biasanya. Nanti bagaimana, di sini terlihat, berbagai macam profesi, dan sebagainya, yang kaitannya nanti dengan, anak itu dikit ke, tepatnya dengan jurusan tersebut. Nah, mungkin itu, kalau untuk konsul, tentang komunikasi orang tua dan sekolah, harus dibangun, masuk dari mulai sekarang kelas 10, karena jangan sampai nanti, ada hal-hal yang mungkin, anak ini nyaman, ketika cerita ke orang tuanya. Tapi mungkin ketika ke sekolah, kita belum dapat informasi itu. Ini kita bisa komunikasikan, melalui sekarang. Tapi memang, kalau untuk peminatan, nanti kita selalu rencanakan, di bulan Oktober, untuk psikotest, kemudian nanti, juga di sampaikan, di semester 2, untuk bersiapan, pemilihan, mata pelajaran dan sebagainya. Nah, di pemilihan mata pelajaran ini, juga kita melibatkan orang tua. Yang mana, nanti aget itu, di situ ada tanda tangan anak, dan juga orang tua yang mengetahui. Jadi memang, sinkron kan? Kita sinkron kan? Jadi jangan sampai nanti, hanya anaknya yang mungkin, pengennya A, orang tuanya B. Tapi kita coba, samakan dulu deh, antara orang tua, dan anak ini maunya apa, nanti dituangkan dalam langket. Itu nanti waktunya pun, maksimal sampai bulan. Jadi memang masih kita, apa, berkesempatan juga. Mungkin itu, kaitannya dengan berikutnya, untuk portfolio dari Pak Icon. Baik, menyambung tentang portfolio ya, Bun, ya. Jadi karena kan kami, memang sudah, apa ya, bersistemnya adalah, bagaimana anak-anak ini, untuk, dari input kami terima, lalu prosesnya, selama 2 tahun setengah lah ya, karena manti di semester 6, anak-anak ini kan sudah dalam, artinya tahap seleksi, dan sebagainya, wujian-wujian akhirnya di kami, dan seleksi di, perguruan tinggi, pilihannya gitu ya. dan mungkin dari portfolio, yang kami tangani gitu ya, baik dari segi akademik, non-akademik, maupun Al-Quran, memang kami menyesuaikan, dengan kondisi persyaratan, dari perguruan tinggi tersebut, Bunda. Misalkan kalau secara umum itu, kan SNBP ya, SNBP ya, mungkin kalau teknisnya, entah tiap tahun, biasanya kebijakannya berubah-ubah nih, apakah tiga file sertifikat, dan sebagainya. Yang paling penting adalah, satu, portfolio itu, kalau bisa, linear. Kalau bisa, linear. Kalau misalkan, anak-anaknya, bercita-cita, masuk FEBUI, ya, kampusnya Busri Mulyani, gitu ya, atau mau masuk, HIUGM, kampusnya Ibu Retno, Melu, gitu ya. Nah, jadi, kalau bisa, ikut ajang-ajangnya, yang bersertifikat, dan itu linear. Misalkan, kalau ekonomi, olimpiade ekonomi, cerdas cermat ekonomi, debak ekonomi, dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua apa? Jangkupan area lombaknya. Nah, jangkupan area lombaknya, adalah tinggal, keluarhan, atau tinggal, gitu ya. Nah, kalau bisa, jelek-jeleknya minima, karena sekarang kita dapat berkah COVID-nya, ya, benar, dari Zoom Meeting. Jadi, biasanya penyisian itu Zoom Meeting. Ntar ketika final, kayak saya, geografi itu, kalau di geografi, UI udah terapin tuh, penyisiannya Zoom Meeting dulu, ntar finalnya bareng offline di UI, dan seterusnya. Ntar saya dikatakan dua biasanya. Satu, sebagai peserta, dua, dia sebagai juara, atau favorit apa, dan sebagainya. Seperti itu. Yang berikutnya, misalkan, justru ada yang unik sebenarnya. Kayak misalkan saya mapel geografi ini kan, nggak IPA, nggak IPS, di UI aja MIPA. Di ITP, pecah-pecah menjadi, sekolah tinggi ilmu kebumian, dan sebagainya. Di UGM, jadi fakultas, gitu ya. Nah, di SMA-nya, jadi saya belajar, geografinya gimana? Saya kira itu, mungkin kami punya treatment, untuk, biar anak ini berprestasi, dan insya Allah, kedepannya, jejak anak-anak ini, insya Allah, akan dilirik, oleh, panik reseleksi. Lalu, Al-Quran, misalkan, memang jujur, ya saya terbuka saja, apalagi ada salah satu orang, Mbak Murid, yang mungkin, mengajar, di salah satu perbunan tinggi, tidak ada MOU, tertulis sebenarnya, dari PTN, terkait dengan jumlah jus. Kalau saya salah, kalau koreksi. Sekarang, itu sudah ke Jepang, nggak murid. Yes. Terima kasih Pak. Jadi, memang terakhir, yang kami pahami, itu Baya Risan. Dulu, kami ketika kunjungan ke UDIT, itu, Dekan, FH-nya, Lisa, langsung menyambut kami, karena beliau tahu, kami, sekolah al-Azad, ada program tahbis, itu, akan kami nanya dengan awam, gitu ya, kira-kira, untuk portfolio tahbisnya, gimana ya, Pak Prof, gini-gini, gitu kan, walosnya anak-anak, ini nanya nih, Bunda, ya, dijalankan oleh Pak Prof, yang sampaikan tersebut, ini, untuk kalangan pribadi kami, di UNDIT, terutama FH, 15 jus, tes duduk langsung, terima, nah, sekali lagi, itu semua, memang, pembuktiannya adalah certified, kami, menggunakan LTA, al-Azad, karena gak bisa, ngeluarin sertifikan sendiri, gitu, yang berikutnya adalah, linear, tapi kalau untuk tahbis, setahun saya, itu bisa general, tetapi tadi ya, ya, budaya tidak bisa dicari, kita, di atas putihnya, mau itu soft, ataupun hardnya, dalam bentuk kertas, tetapi memang, insya Allah, kalau kami ikutin, jejak-jejaknya, 126, 126, yang sudah, terima, di perbuatan tinggi, negeri, 128, satunya AL, dan satunya AKMIL, 126, perbuatan tinggi negeri, duanya akademi militer, dan, laut, itu, 128, itu punya jejak, portfolio, entah, dia ikut olimpiade, jadah sermat, lombak poster, bahkan, kayu muda, karena kenapa, lihat, berikutnya tadi, catupan ya, yang terakhir adalah, penyelenggaranya siapa, nah, penyelenggaranya, jangan yang abal-abal nih, kalau bisa, penyelenggaranya, maaf ya, kalau yang levelnya paling mudah, sekolah, SMA, negeri sekian, ngadain lombak poster, kerja muda tape, lumayan lah, poinnya ada, gitu ya, berikan itu, enak itu, enak-enak fun ya, kita gak dutup, yang penting, kamu lakukan dengan yang baik, persiapkan dengan yang baik, yang kedua, PTS, tadi, misalkan, perbuatan tinggi swasta tertentu, ada yang event, buat promosi, nah, itu ada juga PTN, apalagi, kadang-kadang tiap fakultas, dengan karakternya, dia keluarkan lombak, ayah muda, sekarang udah banyak banget lombak, bahkan infografis aja di lombak ini, infografis tuh, poster, yang ada petanya, tabelnya, grafiknya, nah, seperti itu, sepele banget ya, tapi kontennya enggak, ternyata nyerenggarain, FBB kampus tertentu, ekonomi bisnis, nah, jadi, gradasinya, ikut lombak, yang diadakan oleh, fakultas ekonomi bisnis, kontennya tentang ekonomi, capupannya nasional, dapetnya juara, nah, biasanya, yang seperti itu, memang, ya, menjadi penguat ya, lagi-lagi, maaf, bukan kadal nut lah, tetapi penguat, karena kita gak bisa membuktikan, si Muhammad Iqbal, masuk UI, melalui, si Muhammad UI, tes, tulis aja, apakah gara-gara saya, yang matematikanya betul semua, gak bisa dibuktikan, karena yang muncul, saat lulus, hanya, Muhammad Iqbal, kode peserta, dapetnya jurusan apa, gitu, jadi, ini analisa kami, di internal, bahwa 128, gol kami, yang saat 2003 ini lolos, semua, hampir, 90 persen, punya jika portofolio, bahkan yang AAL, Ardind itu, petugas, upacara, di, Walengkota, Jakarta Timur, tahun 2022, kalau gak salah, seperti itu, ayo bunda, dan, insya Allah, sekarang udah jamannya, penguktian, salah tertulis, sertifikat, ada logo-logo, dari, stakeholder-nya, terima kasih, Pak Iqbal, atas penguatannya, izin, Bapak Ibu, sebentar, mungkin informasi, kepada mobil B1696, Fred Silver, ditunggu, untuk, bisa, keluar sebentar, ada mobil yang ingin bergeser, baik, Bapak Ibu, kita lanjut, sesungguhnya, ingin menampung, pertanyaan banyak, satu lagi, masih bisa dibuka, termin, satu lagi, boleh, dua lagi ya, dua ya, kita batasi ya, Bapak Ibu, menyetwak, turun jalan sebar, akan segera, sekali lagi, mobil B1696, Fred Silver, mohon, berkenan, untuk perampat, keluar, karena, sirkulasi mobilnya, tertutup, terima kasih, di aula satu, pantai-pantai yang dua, ada perkembangan, pas 12 juga, silahkan Ibu, izin perkenalannya dulu, baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, sedikit saja, kebetulan, putra saya, empat, Alhamdulillah, dari SD, saat ini, masih di Al-Azhar, satu anak ini, tiga-nya sudah lulus SD, namun, setelah lulus SD Al-Azhar ini, saya memang, dari awal, tidak tanpa khopun, untuk anak-anak saya, masuk ke negeri, gitu, jadi, setelah lulus SD, itu, lanjut ke, pondok Tosantren, Alhamdulillah, yang pertama keluar, masih di pondok, yang ketiga ini, baru keluar dari pondok, karena tidak nyaman, di pondok, ada senioritas, jadi, anak ketiga ini, malu, botok, tidak jadi, jadi, masih manja, akhirnya, kita ingin, masuk di, SMA, SMA, Alhamdulillah, dengan, kan saya pertama kali, anak saya masuk ke SMA, biasa, kenal, untuk semuanya, saya, saya apresiasi sekali, dengan program, yang memang, kedepannya, memikirkan, untuk bergumet di negeri, saya ingin mencoba, jadi, saya hanya ingin, minta bantuan, karena kita harus, sinergi, antara sekolah, dan orang tua, terutama, kemudian anak, ya, saya pernah mencoba, membuat, daily activity, di rumah sendiri, untuk kegiatan, anak saya, namun, kurang, sukses, saya tidak, bisa, untuk, apa namanya, tertib, membuat, daily activity, itu sendiri, saya mohon, balik buat sekolah, karena, biasa anak saya, kan, belajar barangnya, di pondo, gitu ya, kegiatannya, semua, sampai pondo, jadi, sangat, berbeda, dengan, aktivitas, sehari-hari, yang saat ini, saya alami, saya butuh, dibantu, mungkin, dengan, wali kelas, gitu, ada, kalau di, ramadhan, itu ada, ramadhan, ya, nah, kalau di, hari-harinya, mungkin, karena pelajarannya, guru, sampai, sore, ada, kegiatan-kegiatan, di sekolah, yang memang, sudah aktivitas, di sekolah, ada, yang di rumah, ini, supaya, kita bisa, bantu, support ke anak, karena, kalau saya, bikin sendiri, itu, pasti, ada, ininya, excuse-nya, gitu, tapi, kalau, sepala, yang memang, harus di, report, setiap hari, ke, wali kelas, terutama, mudah-mudahan, itu menjadi, pemicu anak, untuk, bisa, terjip, gitu, walaupun, sudah pernah di pondo, belajar malam di pondo, gitu ya, cuma, di rumah ini, kan, pergaulannya, luar biasa, HP di tangan, ya, kalau di pondo, kan, tidak ada HP, jadi, itu, saya, bisa bantuan, ini saja, mungkin, agak, menjari, tapi, memang, ini, menjadi, prioritas saya, utama, untuk, anak ini, agar, tidak terlalu, kegiatan, sehari-harinya itu, terutama, pulang sekolah, yang dilet, langsung HP, gitu, itu saja, saya minta bantuan di sini, mudah-mudahan, anak saya bisa, dengan anak-anak yang lain, bisa mendapat prestasi, di semua ini, dan, insya Allah, 3 tahun ke depan, luar biasa, 100% lulus, matuk, dan sukses semuanya, amin, 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 terima kasih, Bunda, Alvin ya, kalau tidak salah ya, Alvin, Alvin, Alvin ya, 10D, bapak-bapak wali kelasnya, pada isian, baik, masukannya, terima kasih, Bapak-Ibu, nanti bisa, ditampung ya, di bidang yang berkaitan, beririsan, selanjutnya, kepada Bapak, satu kali lagi, pertanyaan, nanti yang lain bertanya, insya Allah, ada nunggah nomor kota, nanti Bapak-Ibu, di share, kalau di wali kelas, terbidang yang masing-masing, silahkan Bapak, perkenalkan, izin perkenalkan, iya, terima kasih, ibu, atas kesempatan yang memberikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Putra Medialis, saya Ayah Anda dari Sabrina Dilar Fitriah, kelas 10B, salam kenal, terima kasih, sudah diindahkan, pelajar ini, jadi anak kami adalah, anak pertama, jadi pertama kali masuk ke alasan, karena ada beberapa rekomendasi, dari teman-temannya, kalau saya sendiri, teman-teman banyak, alasan juga, alasan 11B, jadi, kurang-teman juga, kenalah, dengan alasan, saya melihat, tadi ada beberapa pertanyaan, maksud dari, ayah Anda, dari, yang baik, ya, bagus, gitu ya, dan ibu, yang menjawabnya, bagus, jadi saya lihat, struktur acara yang berjalan hari ini, sangat baik, dipersiapkan oleh, tim mahasiswa, kami sangat mengafisiasi, Bapak-Ibu, pasti kerja keras, untuk bikin acara hari ini, dan kontennya sangat berwobot, dan saling berkorelasi, jadi, saya melihat, strukturnya komplekensif, jadi ini sangat baik, sekali, saya mengapresiasi, saya pribadi, terus kemudian Ibu Yogi, juga tadi menjawab, pertanyaan-tanyaan Anda, dan nanti juga bagus, gimana, bahwa ternyata, ee, ranking sekolah, di Indonesia, jadi itu ditentukan oleh, skor, yang di BK, tadi, ya, jadi itu, kurang-kurangnya menjawab, tanya-tanya dari, ayah Anda, ya, mohon izin memotong, sebagai gambaran, kita sekolah baru, dan saat ini, posisinya, sudah di 300 terbaik, sekolah di Indonesia, seribu sekolah terbaik, 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 saya boleh tepuk tangan dulu, Bapak, dan insya Allah, tahun depan, tahun ini, ranking kita akan naik, karena skornya, kita ada yang sampai, sempurna 999, mungkin, harapan, bapak, dari Ananda, Teddy, Teddy ya, eh, oh, Teddy ya, insya Allah kita, Bismillah, world class ya, ini donna kita semua ya, nah, itu sih Pak, betul, betul, jadi memang, apa namanya, menjawab pertanyaan, yang Anda, dan memang itu berproses, yang saya lihat begitu, dan kita juga berikutnya standar, yang hanya di Indonesia, jadi, kita bisa, ya itu berprosesnya, gitu, karena saya pribadi juga, kami, keluarga juga, masih mengeksplor ke duanya, antara PTN, dengan, dan atau, kuliah di luar, dan kebetulan, adik saya juga, menjadi, luar, gitu ya, sehingga, ke Sabrina ini, yang menunggu, yang menunggu, Terima kasih.